buat teman-teman yang butuh recordnya bisa request di email ya jangan di WA karena WA yang saya pakai itu cuma saya gunakan buat blasting doang jadi takutnya cuma nggak skip gitu loh jadi bisa request di email setelah selesai saya kirimkan dan oh iya saya lupa kabar bagus juga buat teman-teman buat teman-teman yang hadir dan di audit jadi yang di audit hanya yang hadir saja jadi buat website yang di audit nanti insya Allah hari Senin saya akan berikan 700 Ngo serpoin gratis masa berlakunya 60 hari yang bisa teman-teman gunakan untuk penyukaran kupon diskon merchandise donasi dan lain-lain oke saya bacakan yang pertama ada Mas Bisa Putra apakah ada? tidak ada jadi seperti yang saya pampaikan sebelumnya yang di audit hanya yang hadir saja Mas Putra Ramadhani hadir hadir oke Mas Putra silakan perkenalan diri dan harusnya secara singkat halo selamat siang Assalamualaikum saya Putra Ramadhani saya CEO Nusantara Hijau Indonesia eksporter kopi dari kota Malang ini senang sekali ya Alhamdulillah website saya ikut ke audit saya sebenarnya pengen minta opini juga minta opini siapa saya juga bingung gitu mau saya pinggit-pinggit sendiri terima kasih terima kasih untuk tim ini gauster ya semoga nanti kuponnya bisa dicairkan tuh salah ya semoga nanti website saya bisa di audit dengan proper ya terima kasih oke Mas Faris dilanjut silakan share screen nanti Mas Putra kalau mau ada yang ditanyakan langsung ditanyakan saja seputar luayak audit biar interaktif saja antara teman-teman dengan auditor silakan Mas Faris saya izin share screen layarnya sudah kelihatan aman-aman oke ini bener ya website-nya Mas untuk nusagreen.com ya betul oke aku ada beberapa titik sih untuk ini sebenarnya secara keseluruhan sudah oke nih Mas tapi ada beberapa detail yang kayaknya bisa diterapkan yang akan bikin website-nya lebih cakep lagi yang pertama tuh pertama ini dari navbar ini kayaknya layout seperti ini agak kurang familiar Mas jadi posisi logo di sebelah kanan yang lebih familiar itu biasanya logonya ada di sebelah kiri terus menu-nya yang sebelah kanan gitu sih kenapa dibikin familiar aja karena nanti biar gak bikin ini sih gak bikin usernya bingung gitu ketika melakukan proses navigasi di website-nya Mas terus selanjutnya ada di bagian ini hero section-nya ini sejujurnya pemilihan gambar sudah oke Mas tapi karena di atasnya ini kan ada informasi teks yang ditampilkan dan lumayan banyak ini alangkah baiknya kalau misal pemilihan gambarnya itu dipilih yang agak minimalis maksudnya minimalis ini area yang untuk menampilkan teks ini dibikin yang polosan gitu tapi sisinya baru ada gambar-gambar kopinya ini itu nanti teksnya akan terlihat lebih terbaca lah kira-kira seperti itu jadi ini terlalu kecil nggak kebaca atau gimana kalau terlalu kecilnya mungkin nggak terlalu sih Mas cuma ini aja karena ada gambarnya di belakangnya kan agak rame ya jadi itu khawatirnya malah nggak kebaca nanti ini pemilihan gambarnya aja mungkin yang kalau misal ada di bagian sininya kosong terus bagian sininya ada kayak apa gambar-gambar kopinya itu malah akan lebih oke siap itu terus apa lagi ya oke speed speed gimana kalau speed nanti ada sesi lainnya Mas antara tampilan aja oke nah paling kalau di bagian ini bisa di improve lagi di bagian ini sih bener tagnya kayaknya bisa diperbesar untuk deskripsi ya terutama kalau yang judul itu untuk ukuran udah oke tapi bisa dibikin lebih tebal sih menurutku itu akan lebih terhighlight lah nanti ya kemarin ini pertimbangannya salah satunya adalah ini kalau tebal itu jadi kesannya itu kelihatannya old jadi saya pengen memang desainnya untuk saya ngubur kesan minimalisnya jadi saya memang pilih font memang ini cuman mungkin di keterangannya kok saya lihat ini ternyata kacau banget memang berarti komputernya sampaian bagus di komputernya saya gede-gede mungkin tasun juga Pak bisa jadi oke solusi lain mungkin ya ini kepikiran aja untuk improvement kayaknya ini misalnya kalau videonya yang udah keren ini bisa masuk ke dalam hero jadi langsung dibikin autoplay gitu kayaknya juga oke mas untuk video ini ditempatkan sini oh bisa ya setelah saya bisa itu di beberapa website sudah lumayan umum sih menempatkan video di dalam sini jadi itu nanti maksudnya tulisannya untuk yang peterangan itu jadi judulnya video gitu nimpa video gitu atau gimana kira-kira seperti itu ide-ide lain aja kalau mau dipetimbangkan oke saya tuh sebenarnya pengennya tadinya itu adalah videonya itu nggak kepotong gini ini bisa diatur ini pakainya template wordpress atau apa ini apa yang drag and drop itu apa namanya apa itu elementor elementor itu kayaknya harusnya bisa di setting untuk tingginya atau ukuran frame dari video ini biar nggak kepotong oke terus saya coba lanjut mungkin ya nah di bagian ini sebenarnya udah lumayan oke mas tapi kayaknya apa ya agak terkesan kurang rapi karena bagian judul sama si ikonnya ini itu tengah sementara teksnya kan rata kiri nih sekalian aja sih dibuat rata kiri semua jadi nanti akan kelihatan lebih rapi dan ditambah aja sih jarak antar 4 kolom ini jadi nanti informasi yang ditampilkan juga lebih mudah untuk dibaca gitu oh oh iya kemarin judul itu kalau misalkan di rata kiri soalnya saya ngelurusin sama logonya itu mas jadi ngelurusin sama logonya jadi integratif quality commitment innovation itu nah itu dia kalau misalkan di rata kiri terus berarti logonya di tengah itu kayaknya jelek banget gitu tapi ini mungkin memang ke depan memang mau saya ubah sih bukan integratif quality jadi lebih informatif website-nya untuk produknya itu juga oke itu saran dari saya mungkin bisa dipertimbangkan nanti dan dicoba oke terus ini bagian puter apa ya kayaknya mungkin warna teksnya masih bisa diganti karena ini background-nya kan warna putih sementara ini kan juga warna cerah hijau ini jadi agak kurang kelihatan menurut saya ini kalau misalnya warnanya bisa diganti hitam harusnya malah jadi lebih cakep diganti teksnya ini warna hitam gitu aja hitam gitu ya terus tombol ini kayaknya sama tombol juga mungkin kalau mau dipakai warna hijau di bagian warna background-nya terus teksnya warna putih itu malah lebih mencolok gitu mas malah lebih enak tombol hijau ya gitu teksnya putih enggak enggak malah enggak lebih kelihatan kalau misalkan enggak di highlight gini dia kelihatan enggak nanti tombolnya untuk yang more info ini agak nyamar karena sama dengan warna background-nya ya itu dia makanya kalau teks yang more info itu diganti jadi putih kan pas enggak di klik itu kan dia kayak gitu nah kalau hitam kalau misalkan hitam gitu kan kalau dia didekatin kursor jadi kelihatan nah itu kan itu nanti apa namanya kalau misalnya diganti paling itu aja jadi kalau default-nya itu warnanya background putih jadi hijau tapi warna teksnya yang putih kalau pas dihover gini kan bisa di apa ya jadi bordernya itu diwarnai hijau terus teksnya yang berubah jadi hijau kayak gitu sih oke oke bisa siap gitu saya coba cek tampilan mobilnya tampilan mobil oke 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 terus saya coba ke halaman lain deh sama sih kurang lebih ya untuk ini kan masih sama footernya tadi terus ini mas mungkin kalau untuk cara pemesanan gimana ya cara pemesanan itu di konteks asib oh konteks asib oke nah ini mas mungkin bisa jadi masukkan sih karena disini harusnya mungkin bisa ditambahkan juga sih semacam tombol nanti set whatsapp atau yang mengarah ke konteks asib itu sih mas pojok kanan bawah pojok kanan bawah yes oke udah ada ya oke oke itu memang sengaja saya taruh di widget karena biar misalkan orang kalau misalkan dia si importirnya mau akses itu ya kebingungan lagi itu oke sudah ada kontaknya widget yang gitu perlu dikasih tulisan gak ya maksudnya kontak kayaknya kalau dikasih tulisan akan lebih jelas untuk si penghujung website-nya nanti ya bahwa ini fungsinya memang untuk memesan si produk-produknya untuk ukuran widget-nya sendiri gimana kurang besar gak ya udah oke sih ini udah apa ya udah standar oke oke mungkin ukuran gambarnya yang agak gede mungkin ya mas jadi agak lama plotnya atau gimana ukuran gambar maksudnya size megabitnya itu loh yang masuk di galeri ini soalnya mungkin ini agak jadi agak lama ini loadingnya kalau dari saya mungkin cukup ya mas kalau dari masnya ada pertanyaan mungkin iya ini kalau misalkan ya saya kan ada rencana untuk naruh beberapa produk disini gitu untuk segmen retail gitu ya nah itu dia kalau misalkan tombol kayak jadi kayak ada check-out-check-out gitu itu itu nambahin widget apa ya kalau di elementor ya oh mas software itu book commerce gak ya masuknya kalau untuk transaksi dia bisa transaksi di website ya mas ya jadi book commerce book commerce ya book commerce oke oke jadi bisa langsung belanja di website soalnya saya lihat ada beberapa website itu dia kalau misalkan check-out itu dia terhubungnya dengan whatsapp gitu jadi dia kalau mau check-out langsung konek ke whatsappnya gitu gitu itu apa book commerce juga bisa pakai book commerce bisa kayak tambahan button biasa di setiap produknya nanti mas tinggal masukin link whatsappnya aja whatsappnya kalau mau manual itu sih tapi kalau kebutuhan WA di manual aja mas padahalagi cuman produknya cuman beberapa doang kan produknya beberapa aja di elementor tinggal nambahin button terus buttonnya kan ngasih link ke WA.me blablabla terus halo saya blablabla nomernya halo blablabla untuk produk ini oh berarti oh oke oke berarti di gallery nya produk ditambahin ditambahin widget ditambahin link WA WA nya langsung gitu ya maksudnya itu nanti bisa connect langsung ke ini gak ya apa namanya di gallery whatsapp bisnis gitu loh oh nanti kan tergantung nomor yang dimasukin sama emas nanti disitu mau nomor apa siap kalau WooCommerce itu gimana bedanya apa dengan yang kalau sebenarnya WooCommerce itu bisa untuk checkbox jadi order nya bisa gak via WA bisa via website bisa via WA juga sih cuman kalau kebutuhan cuma WA dan produknya cuma segitu saya lebih saranin buat pakai yang manual aja soalnya kenapa WooCommerce itu lumayan tuh maka resource nya laruh ke speed juga kalau optimasinya kurang oke oh pengaruh ke speed ya pasti terus satu lagi ini kemarin kan untuk alamat email ya yang dengan direktori saya yang di utra at nusagreen.com itu kan saya ini nih udah lama banget sih sebenarnya cuman dari si CS nya belum kejawab-jawab gitu nah itu dia itu saya forward ke beberapa alamat email gitu untuk menerima database buyer itu saya forward ke beberapa alamat email cuman itu forwardernya mati gitu padahal kemarin saya cek juga bisa gitu saya putak-atik dari si Peno itu dia tetap gak gak nyampe gitu ke satu alamat email forwarder yang saya rubah disitu yang saya kasih disitu padahal sebelumnya juga gak masalah mungkin di bulan 6-7 email forwardernya gak jalan ya masih forwarder bisa di follow up lagi aja saya udah tiga kalau gak empat kali follow up itu gitu oke nanti saya coba cek pon-pon oke oh iya sama satu lagi saya paling banyak nanya gak apa-apa ya masih ada waktu masih ada waktu masih ada waktu ya nanti kalau udah habis dibel aja kalau misalkan kalau misalkan ini kan habis nih Desember 2021 kan habis nah itu kalau memperpanjang saya harus mulai desain dari awal atau memperpanjang namanya ini aja atau gimana ya kalau perpanjang perpanjang hosting dan domainnya aja mas website-nya nanti ngikut gak perlu kuit lagi gak perlu kuit lagi yaitu nipo bisa dipakai nanti untuk potongan perpanjang oh iya sih mantap siapa tau cuma bayar 500 gitu sayang abadian mas oke saya lanjut ya udah mas waktu ya oke selanjutnya mas haji waluyo ada mas haji waluyo ya ada saya karyawannya ya masih lagi rapat oke mas silahkan perkenalan dulu saya Rafi Ahmad Asridiq dari PT Gadai Syariah Indonesia untuk websitenya ini yang didaftarin itu beverlylec.id oh beverlylec oh iya daftar beverlylec oke oke mas taris lanjut oke ini dengan mas Rafi ya tadi namanya oke oke mas ini langsung ini sebutkan beberapa saran yang bisa berikan untuk website yang pertama ini navbarnya itu kerasa sempit banget mas karena mungkin jarak atas bawahnya ini terlalu sedikit terus ukuran menunya juga textnya maksudnya itu terlalu kecil ini kayaknya bisa diimprove jadi ukuran menunya bisa ditambah textnya terus jarak antar menunya juga ditambahin lagi terus jarak atas bawahnya yang memisahkan antara si ini dengan header ini bisa ditambah jadi biar lebih lega gitu karena saat ini apa ya kayak enggak ada menunya gitu karena terlalu kecil seperti itu terus untuk informasi yang tampil di sini di hero section yang ada gambar-gambarnya ini kalau misalkan informasinya terlalu banyak itu mending ditampilkan aja di section bawahnya mas karena biasanya itu hero digunakan untuk memancing aja visualnya yang lebih kuat terus ada beberapa bisa dibilang text-text tambahan yang biasanya singkat-singkat aja untuk memancing aja untuk detailnya bisa ditampilkan di bagian-bagian bawahnya dan usahakan juga untuk informasi yang ada di hero bentuknya text aja jangan gabung dengan gambar begitu oke terus lanjut di bagian ini bagian section ini itu kayaknya bisa diimprove lagi mas karena apa ya ini terkesan kurang rapi aja kalau menurut saya di bagian ini terutama tombol ini agak membingungkan posisinya karena ini mau ikut ke bagian yang tiga kolom ini atau kolom section dibawah kalau misal memang mau masuk di dalam sini yang tiga kolom itu dimasukin aja ke sini dan kayaknya background abu-abu ini mungkin kurang cocok bisa dibikin putih aja enggak masalah kalau menurut saya dan kalau misalkan punya icon atau gambar yang bisa mewakili tiga informasi ini transportasi muda harga terjangkau dan desain ramah weba itu bisa banget ditambahkan untuk bikin lebih menarik gitu oke terus di bagian selanjutnya ini kayaknya aman menurut saya terus nah ini di bagian ini mas apa ya ada informasi yang dobel-dobel sih menurut saya karena kan disini sudah ditampilkan ya informasi soal kamar mandi kamar tidur dan sebagainya tapi di dalam gambar ini juga ada informasi yang sama gitu sih nah mending yang dipakai yang disini aja jadi apa ya lebih terlihat sementara yang di bagian ini itu sebaiknya cukup gambar aja tanpa ada informasi seperti ini karena kan informasinya sudah ditampilkan di sampingnya dan kayaknya bisa dibuat lebih rapi lagi dengan cara ini dibikin rata kiri aja sama kayak deskripsi di bawahnya terus ini juga kayaknya kejauhan titiknya ini untuk bisa didekatkan aja biar lebih rapi dan kayaknya penggunaan ikonnya ini bisa diganti dengan warna yang berbeda karena ini terkesan nyampur sehingga kurang meng-highlight informasi dari ikonnya itu sendiri saya kira seperti itu nah bawahnya juga sama apa namanya feedback yang bisa saya berikan karena tipenya sama informasinya oke terus nah ini kayaknya misal kalau mau dibikin jaraknya lebih lega antara si tombol ini dengan informasi yang ada di atas dan di bawahnya akan lebih oke biar apa ya biar lebih terhighlight kalau misalkan mas punya ikon set yang apa ya yang setipe dengan ini semua itu nanti bisa diaplikasikan ke bagian ini juga informasi informasi detail tipe rumahnya jadi biar konsisten untuk tampilan ikonnya ini menurut saya sudah oke untuk ikon ikon yang dipakai di bagian spesifikasi dan kayaknya juga gak perlu pakai tanda bintang ini ya karena apa ya menurut saya kurang signifikan untuk ditampilkan tanda-tanda bintang ini karena sudah terwakili dengan informasi teksnya ini oke terus galeri galeri udah oke gambarnya udah udah pakai yang high quality jadi gak pecah-pecah terus ini juga udah lumayan oke 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 saya claim nah ada apa ya style tombol yang kurang konsisten sih menurut saya mas karena disini warnanya kan hijau yang seperti ini ya sementara yang hijau ini kan agak soft untuk beberapa tombolnya nah itu sekalian aja dibikin konsisten mas misalnya mau dibikin yang kayak gini ya kayak gini semua atau yang warna hijau yang lebih cerah kayak gini kayak gini semua aja gitu sih oke terus kayaknya untuk bagian footer ini bisa dibuat lebih terhighlight lagi dengan cara menambahkan warna background pada footer nya terus informasi teks yang ada di atasnya dibuat warna putih misalkan kayak gitu juga bisa atau dibuat jarak yang lebih lega lagi sih antara si footer ini dengan seksion yang ada di atas-atasnya ini biar lebih terhighlight seperti itu oke udah lebih nggak ya lepas saya cek tampilan mobilnya ada tampilan mobil masih oke oh ini nah ini mungkin bawaan dari yang versi desktop ya karena ini masih terkesan agak terlalu mepet sih terutama bagian si button ini mau terlalu mepet ke kanan jadi mungkin nanti bisa diberikan jarak ya jarak di bagian kanannya ini biar agak ke sini sih terus bagian ini juga kemungkinan akan sulit di klik mas karena kan jaraknya cukup rapat antara menu satu dengan menu lainnya nanti untuk versi mobil juga bisa di improve untuk menunya dengan memberikan tambahan jarak antar menunya ini kira-kira seperti itu kalau dari saya mungkin cukup ya mas ada pertanyaan mungkin dari masnya oke mas kayaknya ada cukup makasih ya mas di audit oke sebenarnya masih lama waktunya oke gak apa-apa kalau udah cukup buat yang udah di audit mohon untuk mengisi redback agar saya bisa input oke selanjutnya ada mas safik kuadi ada mas oke mas safik silahkan oke sama nama saya safik asal kiamis oke saya langsung aja berikan feedbacknya mas safik oke ini tampilan website memang dibikin mode dark ini ya mas mas safik oke saya lanjutkan dulu aja sengaja mas di dark oke sip mungkin ini mas apa ya kayak mungkin kalau si foto profilnya mas safik ini bisa dibikin yang pernahnya gak hitam juga bajunya kayaknya akan lebih enak sih untuk dilihat karena jadi kurang terhalat gitu kan ini kan ceritanya pengen mengenalkan profilnya mas safik sendiri kan biar lebih terhalat gitu aja sih dan kayaknya kualitas gambarnya juga bisa dibikin yang lebih bagus lagi karena pemotongan bagian ini juga agak kurang halus sih menurut saya nanti bisa dimasukkan terus bagian nabber ini kayaknya agak kurang umum ya mas gak ada logo logo brandnya ini gak ada jadi mungkin bisa ditambahkan mas safik bikin brandingannya sendiri untuk bisa dimasukkan disini sebagai menu navigasi juga terus ini saya kurang tahu ada satu baris putih ini yang mungkin kelupaan atau gimana ini mungkin nanti bisa dihilangkan mas karena sisa website-nya tampilannya warna hitam jadi ada seksion putih ini agak membingungkan menurut saya gitu oke terus ini saya temui lagi bagian icon yang style icon yang dipakai ini menurut saya agak berbeda-beda dari yang saya temukan di beberapa seksion ini ada yang pakai style kayak gini terus di bagian tadi itu pakainya yang kayak gini nanti mungkin dibikin jadi satu style icon yang konsisten biar lebih enak juga tampilannya dan untuk bagian ini harusnya bisa ditambahkan jarak yang lebih lega mas antar tiga kolomnya jadi ini kan jadi kayak mepet-mepet semua untuk informasinya yang ditampilkan dan kalau misal mau mempertimbangkan agar lebih rapi juga sekalian dibikin rata kiri semua enggak apa-apa mas tapi kalau misal dibikin rata tengah kayak gini diberikan jarak yang lebih besar aja antar tiga kolomnya terus di bagian ini belum aktif belum belum itu mungkin nanti bisa apa ya kalau misalnya website-nya sudah banyak yang akses dan tombol ini itu kayaknya bisa di non-aktif kan dulu aja karena takutnya apa ya kayak bingung gitu ketika dikrik kok enggak kemana-mana gitu kan bisa di non-aktif kan dulu aja sih menurut saya oke terus untuk gambar yang ditampilkan mungkin setelnya dibikin konsisten aja di sini udah apa ya poso yang kayak gini kan terus disini juga harusnya bisa menyesuaikan aja sih untuk style nya gambar yang ditampilkan gitu oke saya coba lanjut di bagian skill ini persentase yang ditampilkan jadinya kayak kurang kurang terhighlight menurut saya karena warnanya sama-sama hitam sama putih ini kayaknya misal diberikan warna lain yang kontras itu akan lebih kelihatan dan menurut saya enggak perlu diberikan animasi karena kurang signifikan aja menurut saya set dan agak sedikit bikin apa ya kalau secara tampilan di mata itu agak membingungkan gitu ada pergerakan kayak gini dibikin statisasi enggak apa-apa gitu terus bagian section experience kalau misalkan mas punya icon set yang beda-beda untuk mewakili tiap judul ini akan lebih oke lagi untuk membedakan tipe informasi yang ada di dalam oke aku lanjut kalau ini kalau ini kenapa mas kalau diklik enggak keluar memang belum oke 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 nanti mungkin bisa di kalau yang misal memang belum aktif jadi tampilin aja yang udah aktif aktif oke testimoni cukup oke nah bagian our client ini mungkin bisa dihindari untuk pakai gambar yang 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 kotak dan apa namanya ada background di belakangnya ini karena akhirnya jadi menghilangkan kesan yang mewah itu dengan tampilan website yang dark ini kan kelihatan background warna ini ini warna putih warna biru kayak gini itu nanti bisa dipertimbangkan untuk ambil logo yang formatnya PNG atau yang faktor sekalian seperti SPG itu akan jadi lebih cakep lagi nanti tampilan untuk ini dan berikan jarak yang lebih lebar untuk si our client ini antara atas dan bawah nya biar posisinya juga lebih kelihatan di dalam satu landing page ini oke bagian ini aku sudah oke di bagian kontak as ini kayaknya biar lebih ringkas dan hemat tempat itu informasi seperti ini bisa ditampilin di samping ikonnya aja jangan dibawahnya karena ini jadi kesannya kurang rapi dan agak bingung ini teks ini ikutnya ikon atas atau ikon bawah gitu kayak gitu menurut saya oh ini tombol kalau misal masih punya apa ya tema warna yang selain warna hitam atau putih diaplikasikan ke sini juga oke karena saat ini kan warna tombolnya sama persis dengan si warna field ini jadi khawatirnya akan membingungkan itu sih ini tombol atau masih input field gitu jadi biar lebih terhighlight untuk bagian tombolnya oke aku coba cek mobilnya deh nah ini oh nah si menunya ini belum terlihat ya mas ketika tampilan mobil ini mungkin bisa diperbaiki juga dan menu-menu yang tadi ada di tampilan desktop belum muncul ketika kita klik ini ini juga enggak kelihatan warnanya juga sama hitam untuk si button-nya itu sisanya kayaknya aman oke 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 ya itu ini nanti yang sama sih saya tadi bisa ditampilin sampingnya aja oke sepertinya cukup dari saya masnya ada pertanyaan mungkin mas biasanya kayak gini mas ketika saya ngedit di mode PC ya terus pindah ke mode mobile itu ikut berubah semua mas makanya agak bingung gitu ini juga otodidak ada guru jadi oh iya memang memang begitu mas apa namanya karena kan ukuran layar juga berbeda kan berbeda jauh layar dari yang desktop terus ke mobile gitu kan jadi memang mas harus menyesuaikan sendiri ketika tampilan mobil juga harus dicek secara secara terpisah dia harus dicek masing-masing satu per satu dari mulai atas si nafkar tadi kan baru ketahuan ternyata itu tombolnya enggak kelihatan segala macam terus cek langsung ke bawah dari masnya ngerasain udah enak apa enggak gitu misal kalau dibikin teks rata tengah itu ketika mobil enak dibaca apa enggak atau malah enak dibikin rata kiri kayak gitu-gitu jadi memang perlu dicek secara satu per satu mas di tampilan desktop cek sendiri tampilan mobil juga sendiri gitu kalau misal memang pakai template yang udah diberitnya udah jadi kita tinggal isi konten-kontennya gitu biasanya sih kita enggak perlu mikirin sampai sejauh itu tapi kalau misal ini develop sendiri memang harus apa ya ya harus rajin mas harus rajin-rajin ngecek kalau aku cek masnya ini pakai Elementor di Elementor itu ada responsive mood-nya mas desktop tab sama mobile bisa dikulik lagi di Elementor di bagian responsive mood-nya jadi nggak perlu manual pakai CSS media query dan lain-lain bisa manfaatin mode responsifnya Elementor itu kan ada bisa mode responsive desktop mobile sama tab ada tiga oke jadi seperti itu masafik oke mas makasih masukannya ada lagi mungkin masafik yang ingin ditanyakan ini kan saya yang menu ini kan pakenya pakai one page ya jadi itu bukan bukan bikin new page new page gitu jadi itu kayak SD itu paling ditampilan mobil itu nggak saw gitu nggak tampil itu bisa nggak kira-kiranya oh bisa aja maksudnya di hide gitu kan ya iya bisa sih bisa bisa banget kalau pakai Elementor Pro tapi jadi kan di Elementor Pro bisa custom header sama footer nya bisa diulit bisa boleh tampilin diresponsive mode lagi bisa di hide oke mungkin cukup oke jangan lupa feedback selanjutnya ada mas Jujun Sutiadi tidak ada mas mas Rifan iya mas hadir mas tidak perkenalan tidak mas singkat ya baik terima kasih pertolongan nama saya Risa jadi saya punya website pribadi sebenarnya untuk kumpulin tulisan-tulisan saya nulis bidang kedokteran dan kesehatan ini lanjut mas Faris oke agak sedikit ya langsung saja mas Rifan untuk saran yang bisa tak berikan mungkin pertama ini di bagian navigarnya bisa dibikin lebih ringkas karena ini kan ada space yang cukup kosong di samping logo ini itu nanti bisa ditempatin sini aja mas untuk menu-menu navigasinya ini si artikel sampai hubungi kami tampilin aja disini biar lebih ringkas akhirnya jadi informasi yang dibawa ini bisa lebih panjang yang ditampil tidak kepotong sama satu seksi tambahan ini seperti itu dan bagian ini si fitur search ini kayaknya belum berfungsi ini mending dilangkan saja karena si fitur search malah yang berjalan disini ini dipilih salah satu saja misal mau pakai yang disini disini saja jadi ini dilangin atau misalnya pengen mindahin ini fiturnya ke bagian atas ini enggak masalah yang penting salah satu saja biar enggak kebingungan nanti gitu di elemen ini untuk elemen home page aku enggak kalau ada comment karena cukup rapi aku tak coba masuk ke elemen detail ini oke ini yang langsung kelihatan sementara ini si gambar ini agak kurang rapi menurut saya kalau misal memang mau dibikin lebarnya full sampai sini dibikin full saja tapi kalau misal memang mau dibikin rata sesuai judul ini bisa dirapiin saja dan lebarnya juga disesuaikan karena ini jadi ada tempat yang terlalu kosong ini menurut saya nah terus tombol-tombol ini si sosial share ini juga bisa dirapatin lagi jaraknya karena ini terlalu jauh jadi malah kurang rapi gitu sementara yang di bawah udah oke jadi biar sekalian semuanya rapi penampilan informasinya gitu nah aku coba masuk di tampilan mobil oke nah si ini tadi nah ini ada nemu bug jadi tombol ini kan harusnya nampilin menu-menu yang artikel sampe sampai kami itu tadi kan ya ini nanti mungkin bisa diperbaiki karena ini akan cukup mengganggu ya ketika orang-orang bukanya lewat HP gitu malah nggak nampilin menu kan nanti terus ada lagi versi mobil dan ya si tombol search itu kan karena letaknya di sidebar jadi posisinya jauh di bawah ini mending nanti kalau versi mobil bisa diatur untuk tampil di atas saja karena salah satu mau pakai yang ini atau yang tadi itu yang intinya salah satu fitur krusial dalam web ini untuk mencari artikelnya harusnya ditempatkan di bagian atas biar orang nggak cari-cari kebawah bingung sendiri baik oke sudah terus aku masuk halaman lain ini dan video nah ini tuh kalau bisa tak simpulkan ya mungkin ceritanya ada beberapa informasi yang ditampilkan dalam satu halaman tapi itu ada kayak terkesan nyambur jadi satu artikel yang sama itu mungkin nanti bisa ditambahkan jarak antar setiap informasinya biar lebih lega dan kelihatan pembeda antar satu informasi dengan informasi lainnya karena sekarang kelihatannya malah jadi satu artikel utuh karena nggak ada jarak yang tegas antar satu informasi dengan informasi lainnya dan karena ini dalam satu halaman cukup banyak informasi yang ditampilkan sementara rata tengah itu biasanya identik untuk informasi yang nggak terlalu panjang jadi bisa ditampilkan teksnya rata kiri kalau kalau gini informasi itu penting rata kiri untuk bikin pengalaman membacanya juga lebih enak gitu kira-kira seperti itu kayaknya di bagian video juga sama kayak diberikan 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 jarak yang lebih lega lagi antar diberikan rata kiri untuk teks teksnya apakah lebih bagus kita bangun sendiri seperti teman-teman yang lain tadi kan bisa digunakan suaranya kurang jelas bisa diulangi mas bisa diulangi lagi terdengar mas sekarang udah nanti yang tadi coba diulangi lagi mas karena tadi agak kepotong suara lain baik jadi ini kan kalau lihat dari teman-teman yang lain tadi kan mungkin bangunnya pakai plugin elementor saya nanya mas bagusnya sebenarnya kita bangun dengan plugin itu atau kita pakai template bawaan yang macam yang ini kan saya pakainya template bawaan karena sempat waktu itu saya pakai elementor sempat ada kendala gak ada yang bagian-bagian yang gak nampil karena kan jujur otodidak juga belajar buat websitenya itu aja sih mas pertanyaannya nah kalau itu balik lagi ke mas menurut saya kalau misal mas emang suka ngulik-ngulik web development seperti ini pakai elementor akan terasa asik karena kan kita bisa eksplorasikan di dalamnya dan itu gak sesusah kalau kita ngoding langsung gitu mas jadi kan udah biasanya tinggal drag and drop untuk elementor itu kalau misal memang elementor pun dirasa agak terlalu rumit yaudah pakai template yang memang udah siap jadi nanti kita tinggal fokus di bagian kontennya itu aja dan biasanya kan tiap template itu kan udah standarnya gitu kan untuk tampilan yang enak itu seperti apalah misal kayak ukuran teks dan ukuran gambar itu kan udah ada standarnya tinggal tinggal diikuti nanti harusnya udah oke banget untuk website yang dihasilkan ketika diubah kontennya seperti itu kalau yang bisa saya sarankan terimakasih 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 siap chat daria megakorindo kita membuat wikerspringbed.com untuk perusahaan kasur kita jadi untuk springbednya ini memang kita khususkan untuk pengguna akhir untuk product knowledge juga disini gitu untuk buildnya sendiri kita menggunakan vendor kita mau coba UI sama UX nya apa sudah sesuai dengan yang seharusnya atau ada yang perlu diperbaiki lagi terima kasih oke saya langsung aja ya mas untuk video yang bisa saya berikan di website ini ikerspringbed.com ini untuk saya langsung fokus ke bagian ini ketika buka website jadi ada gambar gambar yang digunakan itu beberapa kualitasnya terutama yang bagian ini nanti kalau misal memang ada gambar dengan kualitas yang lebih bagus itu bisa dimasukkan ke sini mas biar apa ya pesan pertama juga enak ketika user melihat gambar kualitas yang bagus itu terus kalau misal memang dalam satu satu hero ini ada informasi yang cukup banyak untuk ditampilkan itu sebesar mungkin untuk dihindari mas karena hero ini untuk pancingan saja di awal jadi tampilkan saja yang paling penting dan secara singkat untuk detail-detail lain yang bisa ditampilkan di second section yang ada di bawah sini seperti seperti itu dan kalau misal ada informasi text yang ditampilkan disini usahakan memang dalam bentuk teks bukan gabung dalam bentuk satu gambar gini itu bagian hero section nya terus aku lanjut ke bagian bawah ini kayaknya udah lumayan oke bagian ini terus aku coba masuk kesini deck collection ini kalau tak klik dia akan masuk ke detail nya oke aku lanjut ke section lainnya dulu di bagian aksesoris ini ini ada beberapa yang coming terus bagian ini aku lihatnya mungkin gambar agak kerasa pecah kualitasnya nanti kalau ada gambar dengan kualitasnya lebih bagus dimasukin aja dan kalau misal kemarin sama vendor memang kita sudah sempat beberapa kali revisi untuk terkait dengan gambar gambar yang dari ini dia meminta resolusinya itu yang kecil kenapa untuk biar lebih cepat jadi memang kelihatannya pecah tapi disini mengutamakan kecepatan yang kami sama vendor paskan kalau untuk mengatasi masalah itu mas ini ada solusinya jadi kualitas gambar tetap bagus tapi ukurannya bisa dikompres sekecil mungkin itu mas nanti bisa akses website namanya tinypng.com ini nanti gambarnya di upload ke sini itu nanti mas bisa dapat ukuran megabitnya yang lebih kecil atau malah jadi kilopit aja tapi dengan kualitas gambar yang tetap terjaga itu nanti bisa dicoba bisa berarti hampir di semua gambarnya dia bisa kompres size-nya itu bisa banget di tinypng tadi bisa dicobain nanti aku lanjut dulu di bagian ini ini ada seksion yang gambarnya gak muncul semua tapi ini gambarnya gak muncul apa karena gambarnya yang instagram udah dihapus kemarin kemarin sempat ini kalau untuk beberapa postnya itu kita untuk bentuk gambar dia langsung gambar yang satu di instagram dia langsung memang show off kami gak tahu bahkan ini baru tahu bahwa gambarnya gak muncul di website kalau di video memang dari awal itu gak muncul atau mungkin permasalahan di plugin yang digunakan mungkin pelatih data instagram ini nah itu kami kurang tahu kurang paham juga dari vendor dia langsung masukin ini kalau misal memang perlu dibicarakan dulu dengan dengan vendor nanti bisa mas tapi mungkin untuk section ini bisa di hide dulu jadi biar enggak tampil dulu karena ini juga akan membingungkan ke pengunjung websitenya nanti ini fungsinya untuk apa ketika gambar ambil kayak gini terus aku lanjut dulu di bagian ini hindari untuk menggunakan teks dengan rata justify seperti ini karena malah jadi membacanya juga jadi agak susah menurut saya mending sekalian dibikin rata kiri aja semua termasuk judul ini dengan tombol jadi semua rata kiri malah akan lebih enak untuk dibaca teks seperti itu oke aku coba masuk ke halaman produk ini tadi date collection nah ini mas kalau menurut saya ini apa ya ketika masuk halaman produk ini agak membingungkan karena enggak ada action apa-apa yang bisa kita lakukan misalkan kalau memang ini diniatikan untuk supaya orang beli produknya itu nanti bisa ditambahkan satu tombol katakanlah untuk chat whatsapp admin dari wikir ini nanti bisa dilakukan pemasanan secara langsung seperti itu contohnya atau mungkin ada action lain yang diharapkan dari halaman detail produk ini karena saat ini ini cuma informasi saja dan kalau bisa ditambahkan informasi untuk pemasanan langsung seperti apa itu akan lebih bagus menurut saya seperti itu oke memang kita juga pinginnya ada interaksi untuk di website cuma di awal karena di perusahaan kami untuk saat ini belum ada admin khusus yang mengawasi website jadi kita di awal website pembuatan ini memang hanya fokus di informasi di produk jadi kita mengharapkan bahwa pengunjung itu dapat mengetahui produk-produk kita dan patokan kita itu sebenarnya dari kingcoil kingcoil.id itu menyajikan juga hampir sama kita mengarahnya itu ke mereka jadi memang kalau untuk tombol untuk kayak misalnya pemesanan chat dan lain sebagainya memang tidak ada karena ini kita belum ada admin khusus untuk yang mengatasi ini oke berarti nanti tapi arahnya akan kesana ya mas ketika nanti ada arahnya kesana tapi kayaknya masih butuh beberapa waktu lagi oke siap berarti untuk saat ini apa ya jadi masalah sih kalau memang ada pertimbangan itu tadi jadi websitenya untuk penampilan informasi aja untuk calon pembeli katakan lagi oke aku coba ngecek penampilan mobilnya oke nah ini udah oke tampilan mobilnya oke kalau dari aku mungkin cukup untuk apa ya yang bisa sampaikan kalau dari masnya ada pertanyaan kami sebenarnya punya pertanyaan di bagian ini apakah dari UI UX ini cukup oke untuk dengan masyarakat milenial saat ini karena memang kalau untuk UI dibuat di awal itu kami tidak punya data terkait apakah UI ini cocok dengan market pasar kita atau gimana di tahun 2021 dengan 2020 koneksinya putus ya koneksinya putus ya ya halo mas 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 halo ya barusan putus sampai oh iya nah jadi coba saya ulang jadi kami ingin mengetahui bahwa apakah UI dan UX yang kami gunakan di website kita kali ini apakah sudah cukup baik untuk pasar milenial oke atau ini terkesannya jadul gitu karena pengguna yang seperti ini yang baru-barunya gitu karena ini juga masih pertamanya kami dan sebenarnya yang yang kami bingung itu di bagian sebenarnya di bagian kontak CSR dan CSC itu yang paling oke halo ya mas kalau membicarakan soal dari sisi UI UX secara keseluruhan ya untuk targetnya yang bisa disebut milenial tadi itu mungkin apa namanya bisa dibalikin lagi sih memang untuk targetnya ini disasar untuk milenial kah atau untuk orang-orang yang umurnya lebih tua dari si milenial ini kalau kita bicara angka ya kalau kita bicara angka berarti usia memang lebih ke 25 hingga ke atasnya batasnya itu sampai sekitar usia 55 gitu 25 sampai 55 nah jadi memang di penggunaan disini kami sempat kebingungan antara menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sehingga ada di bagian customer service kita kan menggunakan full bahasa Inggris karena memang waktu develop kami tuh lebih nyamannya dan gampangnya itu menggunakan bahasa Inggris tapi ketika di produknya itu ada beberapa yang menggunakan bahasa Indonesia jadi agak kebingungan sih dari kaminya untuk penggunaan bahasa disini seperti itu memang idealnya ya mas itu memang perlu riset sih perlu riset ya paling gak lakukan last survey ke beberapa orang gitu ya yang memang akan jadi target pasarnya nanti itu sendiri sih dan kalau misal memang mau cari aman ya mas untuk tampilan website yang menyasar ke berbagai usia itu apa ya menurut saya bisa coba-coba cek aja sih ada banyak referensi kok menurut saya untuk tampilan website yang oke untuk berbagai usia itu dan cukup netral itu bisa contoh di dribble.com atau di behens.net itu banyak banget sih untuk referensi tampilan website website yang apa ya sekiranya bisa masuk lah ke berbagai macam usia gitu dan referensinya tadi apa sorry sorry coba aku bukain aja di ini nanti mas bisa masuk ke sini contohnya nah ini nanti cek aja sih landing landing page ini 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 nanti ada banyak contoh sih mas kayak gini nah ini kan kayak tampilan kayak gini gini kan apa ya yang saat ini terasa modern kan untuk orang jualan furniture kayak gitu ini banyak banget sih nanti mas bisa coba cari-cari sendiri misal produknya bed gitu ya kita coba tapi apakah dribble.com ini sudah oke di bagian mobile kita kan tahu dimana saat ini masyarakat kan 70% bahkan 80% itu menggunakan smartphone untuk akses website gitu nah kalau ini gimana ini dia biasanya juga ini sih tergantung orang yang upload karena kan ini ceritanya orang nge-share desain-desain hasil eksplorasi mereka apa namanya kadang ada yang cuma menyediakan versi desktop ada juga yang menyediakan versi mobilnya juga untuk desain yang mereka buat nah nanti mas tinggal filter aja untuk jenis-jenis desain yang diharapkan itu nanti apakah cukup yang tampilan desktop aja atau sekalian yang versi mobile nanti mungkin di keywordnya juga bisa dimanfaatkan landing page mobile version gitu misalkan nanti pasti akan keluar untuk referensi tampilan mobile kayak gini ada versi desktop ada versi mobilnya main di keywordnya aja sih nanti untuk cari inspirasinya oke oke gitu nah kalau saya pribadi kalau memang website-nya itu tadi untuk disasarkan ke generasi millennial juga itu untuk pemilihan font kayaknya juga perlu diperhatikan karena font-font yang digunakan di website-nya sekarang itu menurut saya terkesan agak jadul memang karena untuk saat ini yang terkesan modern itu font-font yang yang seperti ini aja sih yang bisa dibilang standar tapi ini bisa masuk aja dan lebih terbaca gitu sih di berbagai usia seperti itu itu salah satu contoh kecil aja untuk lainnya itu misalnya kayak pemilihan warna terus pemilihan gambar juga bisa berpengaruh untuk target-target millennial itu tadi seperti itu berarti kalau untuk pasar yang lebih tua untuk kayak usia-usia 40 hingga 60 yang dimana kita mau mencoba orang-orang yang cukup berusia ini menggunakan website kita sebagai informasi itu harus dirompak banget ya kalau misalnya di website kita saat ini atau bagaimana balik lagi mas ke apa ya untuk target usia yang disasar itu tadi kalau misalnya memang lebih luas dari mulai usia yang muda sampai tua mending bisa dibilang pakai tampilan yang lebih apa ya lebih netral aja enggak terlalu tua banget tapi enggak terlalu mudah banget contoh kayak yang colorful banget ini kan untuk kalangan-kalangan muda ya kalau misal memang terkenal lebih luas itu carilah warna yang lebih netral gitu terus pemilihan gambar juga apa ya enggak usah yang terlalu colorful yang penting gambarnya jangan kualitas yang pecah gitu-gitulah tapi memang perlu menurut saya memang perlu diromba kalau memang target apa namanya target pasarnya akan seluas itu nantinya untuk website yang sekarang ya oke oke berarti memang akan lebih baik diubah dari segi warna font dan font pemilihan gambar juga banyak halnya juga ya betul oke saya coba review oke nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa diakhir ya jangan lupa isi feedback selanjutnya mas Dartono sepertinya ada mas Dartono halo assalamualaikum oke walaikumsalam silahkan perkenalan di namanya partnernya Goster kemarin saya sempat diprotes sama Mas Faris ini kok sama sejauhnya Goster orang yang dijual juga punya Goster iya kan belum tau Mas Faris ternyata rekanan oke oke perkenalkan nama saya Dartono kebetulan saya juga sudah lama sebenarnya mantu-mantu temen minta dibuatin website gitu nah terus kebetulan ketemu sama Nipa ini gitu loh langkah baiknya saya pakai Nipa sekarang tuh yang saya ada kendala itu mindahin partner-partner saya yang di luar Nihaga Nihaga Maksud saya untuk saya masukkan ke Nipa ini itu yang masih kendala kalau soal itu di luar ini ya mas nanti saya kasih kontaknya khusus pengelola Nipa udah punya belum mas terakhir terakhir itu mbak siapa yang dulu pernah saya usulkan yang produk apa yang website instan itu masuk kan belum pernah masuk enggak maksudnya masnya udah pernah konsultasi sama tim khusus dari Nipa enggak pernah itu lupa namanya siapa saya mbak siapa Mbak Alifa yang ada bisa kontak itu lagi mas oke lanjut balik ke topik balik ke topik lanjut oh ya oke aku langsung aja ya mas ini untuk webdatenya kesan pertama yang tak tangkap ini langsung apa ya kayak terlalu rame sih untuk warna terutama ya karena ini satu ada warna umum terus biru bagian bawah-bawah ini ada warna-warna lain gitu sih standarnya sih standar di industri web saat ini tuh biasanya pemilihan warna itu enggak usah banyak-banyak gitu sih cukup satu atau dua lah maksimal untuk warna selain hitam dan putih itu udah jadi standar dan akan bikin tampilannya juga lebih lebih enak gitu ketika di lihat sama si user itu sendiri nah ini mungkin bisa beberapa saran langsung yang bisa dipraktekan nanti tuh contoh kayak disini si icon-icon sosmed ini bisa dibikin warna putih aja biar lebih kontras dengan background di belakang dan apa ya mungkin salah satu PR utama mungkin menentukan warna tema yang fix dulu sih di website-nya apakah mau warna si umu ini atau mungkin warna biru seperti Niagara Wester atau mau warna lain gitu sih nah itu nanti kalau udah nemu silahkan diaplikasikan secara konsisten di website-nya seperti itu oke nah pemilihan teks-teks dengan warna seperti ini juga apa ya mas menurut saya kayak kurang kurang oke sih jadi ini nanti kalau misalnya mau dipraktekan ini bisa diganti aja warna putih terus teksnya dibikin lebih bold aja nah di bagian ini juga tombol untuk dibikin yang lebih kontras menurut saya dengan si warna background karena agak nyampur menurut saya dengan warna backgroundnya yang lebih menjurus ke biru untuk saat ini jadi biar lebih terhighlight terus aku coba lanjut ke bagian bawah bagian ini sebenarnya nggak terlalu ada masalah mungkin bisa dicoba dengan bikin jarak yang lebih lega lagi antar tiap 4 kolom ini terus di antara judul sama informasi di bawah itu bisa ditambahkan jarak yang lebih besar lagi biar informasinya juga lebih jelas yang ditampilkan terus pemisahan antar seksian ini antara misal contoh layanan web hosting dengan temukan nama domain itu juga bisa ditambah lagi jaraknya biar pemisahan antar seksian juga lebih jelas dan untuk bagian ini nggak ada masalah nah ini mungkin nanti bisa dihilangkan aja karena ada inkonsistensi antara informasi di sini dengan di sini terutama bagian background ini ada background biru mantara di atas cukup putihan ini salah satu aja mending full putih aja nggak usah pakai background malah jadi lebih oke dan hati-hati ini juga terlalu mepet karena nanti malah jadi bacanya lurus ke sini nggak ke bawah sini nanti diberikan jarak yang lebih lega lagi aja seperti itu oke nah coba lanjut nah ini ada balik ke masalah warna tadi mungkin ada inkonsistensi style dari button itu sendiri sih karena di atas yang tadi pakai warna biru sementara di sini ada yang warna hijau kayak gini kan gitu sih nanti disesuaikan lagi aja pilih warna warna pastinya dulu yang yang akan dibawa ke website ini nah ini bagian ini juga permasalahan warna itu tadi terlalu warna warni menurut saya jadi untuk informasi yang sifatnya panjang seperti ini usahakan untuk menggunakan warna yang netral warna warna hitam atau abu abu gitu aja sih biar pembacaan informasinya juga lebih enak ini juga agak membingungkan di bagian pos ini jadi bermanfaat tadi aku pas coba ngecek sempat ada muncul pop up share ke sosmed gitu tapi ini aku coba lagi gak muncul kalau misalnya memang itu fungsinya baru terus malam kalau misalnya ada ada fungsi untuk membagikan ke link sosmed mending icon-icon sosmed langsung ditampilin aja gitu aja kalau kayak gini malah jadi bingung ini cara muncul ini gimana ya gitu terus mungkin bisa apa ya dibikin ada satu background nya jadi kesannya gak kayak sendirian gitu loh ini kan mungkin dibikin rata kiri sama yang ini kan satu garis ini kan bagian sini kosong banget ini dikotakin aja terus pilih warna yang oke sesuai tema warnanya terus nanti icon-icon sesuai yang bisa tampilin di sampingnya sini itu nanti akan lebih menarik terus di bagian footer itu menurut saya gak perlu diberikan gambar jadi warna solid aja yang penting informasi di dalamnya ini bisa terbaca dengan jelas gitu untuk gambar ini mungkin bisa ditempatkan di bagian lain entah di header atau hero section gitu-gitu jadi usahakan untuk fokus pada informasi yang ingin ditampilkan tapi tetap untuk memperhatikan aspek-aspek visual yang menarik tidak perlu sampai pakai background image seperti ini seperti itu oke aku coba masuk ke bagian mobilnya ini udah oke lumayan terus masalah paling di ini aja karena warna dari menu navigasinya yang kurang terlihat nanti bisa diperbaiki juga pakai warna putih atau apa yang lebih kontras gitu biasanya kebawah menurutku masih aman sih untuk karena udah responsif juga ini sebenarnya cuma masalah ini aja layouting sama pemilihan warna itu tadi itu yang paling tak highlight dari warna itu akhirnya jadi memberikan feel yang berbeda nanti ketika bisa diterapkan dengan lebih rapi oke masih sama kayak tadi mungkin dari masnya ada pertanyaan gak untuk saat ini cukup mas jadi memang saya juga kurang kenapa saya minta di audit karena saya sendiri merasa masih ada yang kurang pas menurut saya makanya saya mendaftar ikut di audit mungkin pelan-pelan karena kebetulan saya juga waktunya tidak full di sini saya tadi juga sudah sampaikan di feedback tadi kalau ada waktunya di hari Sabtu minggu khusus kelas karyawan sementara cukup mas saya kalau bingung sama color palette bisa manfaatin itu banyak color palette sama banyak banyak lihat referensi aja website yang oke kayak gimana nanti akan kebentuk sendirilah feelnya oke selanjutnya ada mas Prili mas Prili apa mbak mas Prili kayaknya diwinawan halo mas Prili iwan gotukang mas mas iwan silahkan perkenalan diri dan secara singkat monggo mas iwan bisa perkenalan diri dan secara singkat oh iwan dari gotukang foundernya gotukang e-commerce di bidang konstruksi jadi ada SDM nya supplier expedisi SDM nya macam-macam ada tukang ada mandor arsitek kontraktor macam-macam ya oke mas suppliernya ada distributor ada pabrik dan expedisinya yang antar kotak antar kotaknya untuk materialnya misalnya pabriknya dikenteng saya langsung aja ya mas untuk hitung rap nya oke ini saya berikan bagian logo ini mungkin nanti kalau apa ya bisa diperbaiki mungkin bisa diperbaiki karena teks yang digunakan di logo ini juga agak kurang match menurut saya antara si logo utama dengan tagline yang ada di bawahnya nanti bisa cari-cari referensi untuk logo ini jadi ketika masuk ke website itu juga akan memberikan feel yang lebih oke juga di website-nya secara keseluruhan terus di sini menurut saya di bagian navlar karena ada bagian yang lumayan kosong di bagian sini jadi biar terasa lebih seimbang mending si menu-menu ini ditampilin di sisi sebelah kan aja biar lebih seimbang oke bagian lain yang sorot ini bagian gambar-gambar ini yang ada di hero section itu gambarnya agak pecah mas kalau saya lihat ya ini mungkin nanti kalau ada gambar dengan kualitas yang lebih bagus bisa dimasukkan di sini karena ini kan akan jadi pemancing untuk pengunjung menggunakan jasanya dan misal kalau ada semacam tagline atau apa yang bisa jadi pancingan untuk user nanti bisa banget ditampilin di atas gambarnya ini yang penting gambar dengan teks yang ditampilkan di atasnya itu tetap terasa kontras jadi informasi yang ditampilkan bisa tetap terbesar dengan baik kesan lain yang tak temukan di halaman utamanya ini penuh dengan teks yang panjang panjang jadi kemungkinan besar teks panjang itu akan dilewati begitu saja oleh user alias dibaca saran saya untuk tiap seksinya ini untuk misal berikan aja coba gambar yang sekiranya masing-masing seksion informasinya nanti jangan terlalu adat seperti ini disingkat aja kalau mau menampilkan informasi lebih lengkap kasih aja tombol read more katakan atau baca lebih lengkap nanti diarahkan ke halaman terpisah seperti itu seksion juga sama dibikin gitu ada gambar yang mewakili terus judul terus deskripsi singkat gitu aja seperti itu lalu di bagian ini ada seksion namanya iklan yang masih kosongan ini mending nanti kalau memang belum berfungsi mending jangan ditampilkan dulu jadi nanti biar gak memberikan kebingungan untuk penghujung websitenya itu sendiri terus lanjut di bagian footer bagian footer ini menurutku ini kalau misal memang ini link yang bisa diklik kayak gini gak harus dikasih warna semuanya biru seperti ini untuk menandakan itu karena footer memang tempatnya untuk naruh menu-menu tambahan itu nanti biar lebih oke lagi ini teks judulnya dibikin warna putih yang warna putih paling putih itu terus yang lain ini dibikin abu-abu gitu aja jadi memberikan hirarki secara tampilannya juga gitu oke terus ini di kayaknya tombol WA tapi teksnya gak kelihatan dan gambarnya juga gak kelihatan ini juga bisa diperbaiki nanti pakai gambar yang memang bisa tampil terus teksnya juga yang warnanya bisa terbaca oke aku coba masuk ke mobilnya deh nah ini kalau di tampilan desktop tadi kan ada ditampilkan di atas ya untuk menu tambahan ini tapi kalau mobil sebaiknya ini semua menu masuk ke sini aja mas ke dalam sini jadi nanti apa ya biar lebih rapi lagi aja dan karena di mobil itu kan terbatas ukuran layar itu jadi usahakan ketika masuk mobil tampilkan aja informasi yang paling utama contoh kayak profil perusahaan yang jadi koles jadi kayak informasi menu ini masuk jadi oke oh sorry satu lagi tadi bagian mobil itu nah bagian gambarnya ini mending dibikin lebarnya penuh aja karena saat ini masih ada ruangan kosong disinilah yang malah kesannya jadi kurang rapi ini mending dibikin fluid aja biar lebih oke nanti tampilannya tapi tetap dengan menggunakan gambar dengan kualitas yang jangan petah oke oke coba hitung yang lain nah ini apa ya mungkin memang untuk nampilin detailnya ya mas beberapa proses layanannya di dalam ini tapi akan lebih oke lagi sih kalau misal untuk bagian judul dan apa ya subheadline-nya ini dibikin lebih gede ukurannya dengan menambah ketebalan text-nya juga jadi nanti informasi tambahan di bawahnya ini gak masalah gak diubah yang penting untuk judul itu tadi diperbaiki dan kalau misal itu bentuknya checklist yang harusnya bisa ditambilin kebawah itu ditambilin kebawah aja kalau dibikin lurus kayak gini bentuk paragraf malah jadi agak bingung sih orang yang baca itu sendiri seperti itu oke ini ya ini juga kayaknya bisa diperbaiki lagi tampilan tabelnya karena agak terkesan ini ya kurang rapi terutama mungkin di bagian ukuran-ukuran text-nya aja disini jadi nanti bisa dikecilkan aja yang sekiranya informasi-informasi tambahan biar apa bisa terlihat semua sih apa namanya si tabel dan informasi di dalamnya ini oke dari saya mungkin sementara cukup ya mas dari masnya ada pertanyaan nggak sorry mas suaranya agak putus-putus halo-halo mungkin lewat chat aja gimana mas untuk pertanyaannya ini suaranya agak putus-putus di tempat saya halo mas sepertinya orangnya juga keluar oke lanjut koneksi mungkin ya lanjut aja ke peserta selanjutnya ada Mas Wawan Supri Supriyanto sorry baga ada sawan tidak ada Mas Wawano oh ada silakan perkenalan diri dan saya saya perkenalkan nama saya Wawan dari Jambi halo ya masuk mas lanjut website saya ini terkait kreatif digital layanan membuat aplikasi website jaringan internet dan lain-lain oke mohon bantuannya Pak supaya terkesan informasi yang saya sampaikan itu sampai kepada user-user kami oke saya mulai kalau secara keseluruhan ini saya cek sebenarnya sudah oke ya untuk layout terus pemilihan warna juga ini udah oke tapi memang ada beberapa decil yang mungkin bisa dipertimbangkan kita mulai dari bagian navbar ini bagian yang brandnya mas ini malah juru-juru tidak terlalu terlihat mas karena banyaknya teks yang ditampilkan di dalam logonya mungkin salah satunya mungkin digedein juga ukuran logonya terus bisa di highlight aja di bagian aksen logonya itu sendiri contoh kayak yang digambar sini ini kan ada aksen ininya bisa ditampilin ke sini aja terus teksnya ditampilin di sampingnya mungkin nggak usah ditampilin nggak apa-apa yang penting logo utamanya tetap terlihat gitu oke terus bagian search ini agak kurang umum ada tampilan logo search di sini biasanya ada di sebelah sini terus menunya yang ada di sebelah sini bisa dipertimbangkan juga untuk search coba aja ditaruh sini karena kesannya agak kurang rapi menurut kalau solusi lain mungkin bisa kayak gini si menu-menu ini home sampai kontak dibikin rata tengah juga bisa jadi nanti biar lebih seimbang aja si nafgar ini karena ada banyak menu di dalamnya oke siapa aku lanjut dulu ini tuh aku ada ini sih sebenarnya agak bingung untuk aksi utamanya di halaman ini karena kan disini ada hubungi kami yang fungsinya sama dengan cara kita klik menu kontak ini ini mending salah satu aja kalau misalnya ini fungsinya sama mending pakai yang ini aja kontak kalau ini misalnya masih mau dipertahankan fungsinya mending yang lain misalkan kalau ini kita klik itu nanti bisa diarahkan ke tombol chat WhatsApp atau fungsi lainnya yang harusnya beda dari menu kontak ini menurut saya kalau yang disini enggak masalah untuk kontak nanti bisa dilempar ke menu kontak atau yang di ZWA juga enggak masalah terus bagian ini menurutku agak kurang terlihat karena border-nya ini kan juga warna gelap sementara background-nya warna gelap juga mending biar lebih konsisten dengan warna tombol utama bisa coba diterapkan si border-nya ini warna putih aja enggak masalah terus text-nya juga putih itu nanti akan lebih oke menurut dan ini berarti border warna gelap oke logo screen button terus apa lagi ya oh ini karena layout dan pemilihan warna sebenarnya sudah cukup oke menurut aku coba ini memberikan saran di bagian lain terutama bagian pemilihan bahasa aku lihat di beberapa tempat masih ada yang pakai bahasa Inggris sementara mayoritas bahasa yang dipakai di website-nya itu udah bahasa Indonesia nah mending menurutku sekalian dibikin full bahasa Indonesia bahasa Indonesia aja gitu sih gt over ini mending lihat penawaran kami atau apa terus nah ini disini juga apa yang bisa kami bantu webdesign gak salah untuk judul aja tapi deskripsinya usahakan pakai bahasa Indonesia juga kecuali kalau misal mas mau sekalian ya ngasih fitur ganti bahasa di dalam websitenya ini itu malah akan lebih oke lagi jadi nanti bisa pilih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris oke siap oke bahasa itu terus informasi sosmed sebentar ini cuma sedikit ini ada icon YouTube muncul tapi kalau diklik gak ngarah kemana-mana mungkin untuk si icon YouTube nya untuk tidak ditampilkan aja gak masalah jadi tampil aja si sosmed yang memang aktif begitu oke aku masuk ke elemen ini ini juga agak membingungkan menurut saya mas di bagian tombol terutama tiga paket ini punya tiga tombol dengan teks yang berbeda jadi ini ada diskusikan dengan kami hubungi kami dapatkan disini itu mending dibikin satu teks yang sama aja karena kalau dibikin beda gini akan memberikan ekspektasi ke user bahwa mereka juga akan mendapatkan feedback yang berbeda juga dengan informasi yang beda ini kalau misal aksinya ini sama-sama aja untuk membuka halaman kontak yaudah dibikin sama aja untuk teks yang ditampilkan gitu berbeda oke tampilan misal bisa saran ini aja mas ketika mobil ini menurutku agak terlalu kecil di menu menunya karena space-nya juga masih lumayan banyak mending bisa dicoba untuk teksnya ukurannya diperbesar terus jarak antar si menunya ini juga bisa ditambah biar ketika nge-klik itu nggak ada potensi untuk salah klik menu yang lain gitu oke siap ini udah oke si search juga jalan oke dari aku kayaknya cukup mas feedback yang bisa tersampaikan barangkali ada pertanyaan untuk informasi lain pak mewakili kalimat tolo pesan tadi berarti sebaiknya di bahasa Indonesia gitu sekalian aja karena mayoritas bahasa yang dipakai udah bahasa Indonesia kan ya di website ini mending sekalian sekalian aja sih dibakai bahasa Indonesia oke terima kasih pak sip oke jangan lupa yang udah diaudit untuk mengisi konflik saya kirim lagi oke selanjutnya ada mas suruh suruh ada ada mas rono mas rono apa gak ada tidak ada mas suharto mas suharto ada nih pak harris suharto halo masih mute halo terima kasih pak silahkan perkenalan diri dan mesinnya saya singkat sorry agak dengung iya dengung pak terima kasih pak sofal sama pak faris diberi kesempatan untuk audit ini ini website saya ini website saya saya suharto tinggal di depo website saya itu memulai soal web web berita untuk profesi penilai mohon dikasih masukan agar website ini semakin dinamis gitu mas sofal mas faris monggo mas oke oke masuk aja ya pak untuk feedback yang bisa saya berikan sorry pak suharto saya mute dulu ya soalnya ngedengung nanti kalau mau ngobrol bisa di unmute siap lanjut oke sip saya langsung aja disini saya lihat ada beberapa font yang dipakai kayaknya lebih dari dua itu malah bikin websitenya apa ya terkesan kurang rapi aja sih dari sisi tampilan mending maksimal ya untuk pemilihan font itu dua aja yang dipakai dalam websitenya jadi nanti atau malah satu pun gak malah salah sebenarnya jadi nanti tinggal diatur masalah ketebalan fontnya terus ukuran-ukurannya juga misalnya kayak di judul dibikin lebih gede daripada deskripsi kayak gitu-gitu sih jadi jangan pakai font terlalu banyak maksimal dua aja deh gitu pak terus pemilihan ini aja sih pemilihan palet warna ya mungkin ya di bagian ini tuh kan background sudah pakai warna gelap biru gini sementara text yang ada di atasnya ini pakai warna gelap juga hitam akhirnya malah gak kelihatan mending mending apa ya kalau misal memang masih pengen warna hitam seperti ini dan supaya logonya ini kesannya juga jadi lebih oke ya karena ini kan ada kotakan putihnya nih mending si background untuk nafbar ini dibikin warna putih sekalian seperti itu nah terus disini juga ada menu yang kayaknya agak redundant sih pak ini kalau saya klik itu menunya sama persis dengan yang tampil disini nah ini mending untuk versi desktop tampilan desktop mending pakai menu yang ini aja nah menu ini nanti dipakai ketika tampilan mobil saja jadi biar gak apa ya gak dobel-dobel gitu sih gitu oke terus aku lanjut ke link sosial media kayaknya ya aku tadi nemu itu kayaknya masih gak aktif sih ketika tampilan versi mobile aku coba cek deh oke kayaknya yang dibawa sih nanti coba cek lagi nah aku coba ke bagian lain dulu di bagian hero section ini tuh apa ya kayak agak kurang familiar aja ya pak untuk tampilannya terdiri dari beberapa terdiri dari beberapa kotakan seperti ini sih biasanya itu cuma satu informasi utama aja tapi dibikin slide gitu sih jadi ketika informasinya udah beda ya slide-nya juga akan full ganti slide sebelumnya gitu nah itu bisa dipertimbangkan sih sebagai apa ya sebagai bahan masukan dan improvement untuk website-nya sendiri nah dan karena di sini kan tampilannya jadi lebih besar ya untuk gambar-gambarnya terutama usahakan untuk pemilihan gambar juga yang kualitasnya jangan yang pecah sih jadi nanti secara kualitas visual juga lebih enak sih bagi orang yang menunjungi website-nya seperti itu terus ini kayaknya kalau misal bisa dibikin lebih rapi lagi nih untuk tinggi gambar dan tinggi info yang tampil di sampingnya itu bisa dibikin sejajar aja jadi sama tingginya bisa di apa ya solusinya bisa tambahin aja untuk deskripsi ini jadi lebih panjang tapi ketika masuk ke karakter berapa udah dibatasin gitu ada pembatasan karakter karakter sih intinya biar dapat tinggi yang saya sejar dengan si gambar di samping oke terus di bagian sidebar ini juga menurut saya agak apa ya agak membingungkan sih untuk kategorinya karena ini udah ada berita populer tapi diatasnya ada trending topic kalau misalkan ini apa ya kalau misalkan ini memang fungsinya beda ya usahakan untuk maksudnya informasi yang ditampilkan itu memang dengan kategori yang berbeda itu usahakan penamaannya juga apa ya dibikin yang lebih mewakili gitu sih karena berita populer dengan trending topic itu agak agak mirip-mirip sih secara penamaan ya maknanya lah terus kalau misal memang ternyata itu sama cukup ditampilin salah satu aja mau yang trending topic atau yang si berita populer itu sih terus disini juga apa ya secara tampilan kayaknya kurang umum dan akhirnya malah jadi terlalu kecil sih untuk meng-highlight sebuah informasi yang top gitu sih top 10 katakanlah karena disini udah tampil satu gede kayak gini terus di bawah dibikin kolom kayak gini mending dibikin secara hirarki aja dari atas ke bawah gitu jadi urutannya juga lebih jelas ya satu dua tiga dan seterusnya gitu lah oke yang mobil version tadi mungkin sama sih jadi ini malah punya dua menu navigasi jadinya karena si versi desktop juga punya dua menu sementara ini buksinya kan harusnya sama ya untuk menu-menunya di mana dan di bagian ini tadi saya linknya kayaknya masih belum belum jalan sih masih ngerah ke sini lagi jadi nanti kalau misalkan ini memang belum ada link sosial ke medianya sebaiknya jangan ditampilkan dulu sih sampai link sosial medianya udah siap dipakai gitu oke aku coba masuk ke detail eleman artikel oke ini udah oke sih sebenarnya paling kalau misal bisa dibuat lebih rapi lagi ini sih untuk gambarnya dibikin lebarnya sejajar dengan lebar sih judul dan teks deskripsi yang ada di bawahnya seperti itu oke dari saya cukup mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan cukup Pak Sofaris terima kasih ya sama-sama Pak oke Pak Soeharto terima kasih mohon isi selanjutnya ada Mas Samsul Bahri Mas Samsul tidak ada Mas Usman tidak ada Mas Salman Pak Farisi nggak ada Mas Bayu oh Mas Usman ada mic-nya nggak ada ya Mas ya oke Mas Faris bisa dilanjut yang siapa ini Mas berarti Mas Usman indobata.com Mas Usman Askar indobata oke ini mic-nya nggak nyala memang ya ya itu di chat ada oke sip aku langsung aja kalau gitu untuk website indobata.com bentar ya oke Mas ini kesan pertama gimana ya pembelian warna agak kurang pas menurutku ya karena si warna utama dari website yang lebih banyak tampil kan warna putih ya sementara warna hijau ini kan masih bisa dibilang sama-sama cerahnya gitu loh akhirnya untuk beberapa di beberapa tempat sih itu warna hijau untuk meng-highlight sebuah teks itu jadi kurang kelihatan mending kalau misal pengen tetap warna hijau dibikin warna hijau yang agak lebih gelap jadi biar lebih kontras dengan warna putih yang ada di sekitarnya gitu sih dan atau bisa dengan cara lain contoh kayak di sini di bagian nabar itu gunakan warna hijau sebagai background terus nanti warna teksnya yang ganti warna putih kayak gitu lah semuanya oke terus ini oke instagram itu udah aktif semua ini udah oke untuk informasi sosmednya di bagian sini si hidri ini hero section gambarnya kualitasnya besar sih jadi menurutku nanti bisa diganti dengan gambar dengan kualitas yang lebih bagus dan kalau misalkan apa ya ada informasi teks di atasnya gini karena ini kan gambarnya ada di tengah secara visual itu mending apa namanya untuk posisi si teksnya ini juga bisa disesuaikan biar gak nabrak dengan si gambar utamanya itu bisa ditempatkan di sebelah sini yang ada spesial lebih kosong dan bisa dibikin rata-rata kanan atau rata kiri aja karena kan posisinya juga berganti nanti kan oke itu terus bagian lain mungkin ini ya ini kayak akan lebih oke jika ada judul yang lebih menjelaskan sebenarnya informasi ini tentang apa sih jadi gak langsung deskripsi seperti ini yang mungkin akan bikin sedikit bingung ya untuk orang yang membaca gitu jadi berikanlah judul singkat gitu di bagian atasnya dan di bawah ini oke ini mungkin bisa dipisahkan dengan jarak yang lebih lebar lagi dengan section di atasnya ini biar ada apa ya pemisahan antar sectionnya juga lebih jelas informasinya juga yang ditampilkan lebih jelas juga juga nanti ini kalau tak klub ini jadi kemana eh ini aja langsung oh gambar aja oke ini bagian ini menurut karena informasi yang ditampilin agak panjang untuk deskripsinya mending ini semuanya dibikin rata kiri jadi bacanya juga biar lebih enak dan ini kalau untuk ketebalan udah oke menurutku paling ini nanti kalau mau dibikin lebih oke untuk deskripsi pilih warna yang lebih soft lagi jadi kelihatan pembeda antara judul sama si deskripsi di bawahnya nah ini footer wah ini juga agak terlalu ngejering menurutku untuk pemilihan warnanya gimana ya di bagian ini warna hijau mungkin nanti bisa disesuaikan lagi sih kalau misal hijau ini masih ingin dipakai sebagai warna utama ya mungkin bisa dipakai yang ini sih warna hijau yang paling bawah ini malah lebih oke sih menurutku tidak terlalu cerah jadi ketika ditempel teks di atasnya itu masih cukup terlihat nah untuk penampilan footer nya ini juga kayaknya bisa dibuat lebih ringkas lagi ini menu-menu nanti bisa diatur untuk tampil dari atas ke bawah dan informasi yang ada di sini nomor handphone segala macam bisa masuk juga ke sini form nya juga bisa masuk ke footer jadi nanti bisa lebih ringkas seperti itu oke nah kita coba masuk ke versi mobile nya sini ada mobile ini oke sudah ada ini udah oke untuk secara seorang oke aku coba masuk ke halaman lain oh ini kayaknya masih masih kosong ya ini 61 berarti ya kalau memang ada halaman-halaman yang sekiranya belum siap itu nanti bisa di hide dulu sih mungkin halaman-halaman termasuk menu nya juga jadi nanti biar ketika buka itu enggak bingung ketika tampilannya cuma kosong kayak tadi itu sih oke nah coba masuk ke halaman produk deh wah ini nah ini ada sedikit apa ya fungsi dari si daftar isi ini juga agak membingungkan karena kan informasi di dalamnya juga cuma sedikit ya enggak terlalu banyak jadi fungsi daftar isi ini mungkin bisa dihilangkan aja karena tanpa daftar isi pun informasinya juga sudah cukup mudah diakses kalau daftar isi kan mungkin lebih cocok untuk tampilan blog yang memang informasinya cukup panjang jadi ada navigasinya itu bisa dihilangkan itu bisa dihilangkan aja untuk daftar isi oke ini oke untuk pemesanan diklik kemana nah ini juga bisa jadi dimasukkan di bagian ini mungkin nanti ketika klik order sekarang tombolnya kalau misal memang belum ada fungsi yang pasti bisa dihilangkan aja jadi karena kan di bawahnya tadi sudah ada ini ya sudah ada si menu apa namanya pengisian form yang digunakan untuk pemesanan juga kan nanti bisa dimanfaatkan itu aja oke di bagian lain juga sama nah ini sama oh ada segi perbedaan nah ini tadi kayaknya beda-beda ini sih kotakannya itu sebelumnya kan aku bukan gak ada kotakan hijau ini ada kotakan hijau ini mending gak usah ditampilin aja kotakan hijau jadi biar lebih apa ya biar lebih oke sih tampilannya karena saat ini juga kalau dikasih hijau kurang menarik menurutku seperti itu itu ada tambahan dari Mas Usman katanya di footer mau dikasih map oh dikasih map oke kalau misalkan map tadi kan saran yang tak berikan itu ada beberapa hal ya Mas untuk gabungin footer terutama yang ada form terus beberapa info tambahan kalau misalnya nanti apa dirasa terlalu penuh di dalam footer mending mapnya itu ditaruh di atasnya sini aja sih kalau misalkan ada masih ada space ya disini nanti tampilin mapnya terus apa namanya dibikin lebar full width gini aja sih jadi biar lebih apa ya biar lebih jelas lah apa namanya untuk lokasi yang ingin ditampilkan gitu seperti itu oh jadi dipisah aja ya Mas dipisah aja kalau misal di footernya udah terlalu penuh ya nanti karena kan tadi aku juga nyaranin tampilan footernya ada yang diringkas gitu kan nah ini yang tak masuk tadi info yang ini masuk ke sini form ini juga bisa masuk ke sini aja oke dari saya sepertinya cukup Mas untuk feedback yang bisa tak berikan paling kelihatan ini sih sebenarnya di pemilihan warna ya karena warna hijau sama putih ini agak kurang masuk menurutku bisa pilih warna yang lebih matching aja gitu sih kalau nanti udah diaplikasikan akan langsung kelihatan kok hasilnya itu oke selanjutnya ada Mas Salman Al-Farisi oke lanjut mas Bayu tidak ada Mbak Iin oke silahkan perkenalan diri dan selamat menurutku Halo Halo semua Mbak Iin dari dapbali.com jadi kebunuhan website kami itu bergerak di bidang real estate apakah suara saya sudah cukup clear aman aman oke Mas Waris lanjut oke aku langsung aja ya untuk pemberian feedbacknya ini yang langsung kelihatan di bagian ini bagian ada beberapa gambar yang ukurannya beda-beda jadi ini kan agak kepotong kepotong terus tadi ada gambar yang udah full untuk tingginya ini kepotong lagi itu mending dibikin satu ukuran yang sama aja untuk tiap gambarnya jadi untuk menghindari hal-hal seperti ini ini kan malah jadi ada space kosong yang agak bingung juga ini mau difungsikan sebagai apa gitu kan terus kualitas gambar juga bisa dipilih untuk gambar yang lebih jernih aja sih kualitasnya ini kan ini agak kecah ya menurut saya itu gambarnya memang hasilnya bukan hasil sendiri diambil dari orang lain ini jadi maksimal oke 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 nah itu nanti untuk improvementnya di bagian gambar salah satunya oke ini untuk font sebenarnya udah aman sih menurutku udah gak terlalu banyak yang dipakai oh sorry ternyata font ada ini sih ada masukan jadi kayak ini kalau tak cek ada beberapa jenis font yang dipakai ya udah lebih dari dua kayaknya itu nanti bisa dibatasi aja satu pun gak masalah yang penting nanti hirarkinya kelihatan kayak misalkan judul itu lebih gede ukuran textnya terus lebih tebel juga kalau misal mau ada variasi dibikin dua font gak masalah tapi maksimal dua font aja itu malah tampilannya akan lebih ini sih lebih menarik nanti kalau kebanyakan gini malah jadi kurang oke menurutku untuk font yang dipakai wait so ini sebenarnya font yang mana bisa ditunjukin oh iya ini pertama ini sih ini kan ada jenis font yang kayak gini terus di atasnya ada yang kayak gini di bagian menu ini terus aku nemu lagi tadi nah ini beda lagi kayaknya di bagian sini jadi kayaknya ada tiga jenis font yang dipakai sih di dalamnya satu lagi mungkin masih di bagian ini di bagian header ini hero section karena kan ini ada fungsi untuk pencarian propertinya yang ada di bawah si gambar-gambar ini yang posisinya mungkin agak terlalu ke bawah menurutku sementara ini kan bisa dibilang salah satu fitur utama di websitenya itu mungkin bisa di improve dengan cara ukuran gambarnya untuk tingginya terutama itu bisa dikurangin aja jadi si fitur ini pencarian properti itu bisa posisinya lebih ke atas nah itu kan nanti akan lebih terlihat untuk fitur ini jadi bisa lebih sering digunakan fitur pencarian properti ini seperti itu ini langsung bisa ini ya interaksi untuk bertanya atau ada seksi bertanya langsung ngacitanya gak apa-apa langsung ya biar pas pada sectionnya jadi untuk gambar yang tadi itu jujur saya tuh sebenarnya gak ada background di programming atau di website atau apapun jadi saya backgroundnya itu di hotel ini saya baru-baru ini mengenal website ini dari Niaga Host Web jadi ini sebenarnya sudah fitur bawaan dari sana ya biasanya gak tahu juga ukuran gambar yang harus saya sesuaikan itu ukurannya berapa ya oke ini sih apa namanya nanti bisa dicoba-coba aja kalau sekarang coba saya inspect langsung di bagian sini nah ini sekarang ya sebenarnya ini kan tadi permasalahan itu sih gambarnya yang ukurannya beda-beda kalau saran saya mungkin bisa dicoba di tingginya ya terutama itu bisa diangkat sekitar 400 sampai 500 piksel aja sih jadi nanti biar gak terlalu tinggi supaya si fitur pencarian ini bisa agak ke atas dan lebih terlihat gitu oke kalau lebarnya itu berapa piksel ya kalau lebar ini biasanya ini menyesuaikan ukuran apa ya ukuran device yang dipakai jadi nanti kan biasanya dia diset 100% gitu kan supaya bisa tetap full width seperti ini gitu jadi yang perlu diperhatikan sebenarnya di bagian si tingginya aja sih kalau menurut oke lanjut mas Faris oke sip ini oke nah informasi yang ada di atas gambar ini mungkin gimana ya bisa di apa ya bisa dihilangkan aja karena kan sudah ada informasi yang ada di sampingnya ini jadi ini fokus untuk full gambar aja terus text-textnya tampilin aja disini karena kan memang ada spasenya untuk menempatkan si informasi teks disini jadi ini fokus ke visual biar lebih enak aja gitu secara tampilan jadi ini kesannya malah bisa slide ya mas ya gimana tapi untuk detail yang disamping itu bukan bisa slide jadi itu sih sebenarnya yang di kiri itu ada slide karena slide ini ya lebih eye-catching oke oke berarti oke deh untuk sementara mungkin enggak masalah sih kalau misal memang tetap mau dibuatkan seperti ini tapi kalau saran saya tadi itu ya kalau misal memang informasinya cukup banyak mungkin di bagian ininya cukup tampilkan informasi paling utama aja nah kalau informasi tambahan nanti bisa katakanlah diberikan tombol apa ya ritmo atau apa gitu yang mengarahkan halaman detailnya seperti itu untuk informasi lebih lengkapnya ini profil ya sepertinya diniatkan untuk profil kalau misal memang informasi seperti ini biasanya umumnya itu ditempatkan di paling bawah nama alamat segala macam ini biasanya ada tampil di sini nanti ini mending nanti tampilkan di situ aja kalau misal bagian ini untuk mengenalkan si Devata Agung Property ini cukup si deskripsinya ini aja beserta apa judulnya ya terus nanti di sini tampilkanlah gambar perusahaan atau apa gitu aktivitas perusahaan yang sekiranya bisa apa ya mewakili profil perusahaan itu sendiri sih seperti itu oke 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 nah lanjut di sini ini udah oke menurutku untuk bagian apa penahilan ininya asing-masing property oke lanjut lagi nah itu tadi yang informasi apa alamat email segala macam nanti kan masih ada lumayan space di sini kan ya itu nanti bisa dimanfaatkan jadi ini biar enggak terkesan terlalu kosong oke aku cobain ke halaman ini versi mobile oke menu nah ini kayaknya perlu dipertimbangkan terutama menu di versi mobile karena ini agak terlalu panjang jadi ada beberapa menu yang terpotong sih dan ini enggak bisa di scroll ya kalau di tempatku ini ini nanti mungkin bisa dibikin ini aja sih secara default dia kalau yang bentuknya drop down atau sub menu kayak gini itu disembunyikan dulu aja jadi yang tampil itu menu-menu utama kan menu-menu utama nah nanti kalau untuk melihat submenunya itu nanti ada tombol panah ke bawah untuk nampilin si submenunya itu sendiri ini resikonya ini tadi sih ada beberapa menu yang enggak enggak tampil malah ini karena terlalu panjang yang ditampilkan untuk versi mobil ya itu oh ya saya kurang ini sih lebih banyak ngecek sih kalau di itu mobilenya karena kan saat ini ini ya mbak gimana ya orang yang mengakses informasi di website lewat HP itu kan cukup tinggi ya nah harusnya memang kita juga jangan sampai melupakan tampilan versi mobil ini sih karena kan potensi dari situ potensi orang yang akses dari situ cukup besar soalnya ya oke oke sip oke mungkin semangat dari saya cukup ya dari mbak ada pertanyaan enggak sebenarnya saya banyak pertanyaan sih cuma waktu ini limited banget ya jadi limited banget sebenarnya saya enggak masih ada masih ada masih ada masih ada boleh-boleh oke jadi untuk resolusi gambar saya sudah catat nah itu untuk font juga nah itu kalau misalnya mas Faris bisa buka satu post ini saya klik aja ya atau gimana nih ya boleh oke nah itu kalau misalnya ini gimana sih caranya gitu ya untuk gambar yang di atas itu itu kan ada beberapa gambar ya itu munculnya di size yang sama gitu saya pengennya satu besar dan yang itu galerinya di bawah itu gimana caranya mas Faris ini pakainya apa mbak WordPress Elementor kah atau apa nih bikin ya itu saya pake WordPress tapi saya enggak begitu familiar dengan Elementor jadi saya ini beli web instans sebenarnya di Miaga Hoster lalu saya konfigurasi sendiri dibantu oleh di Miaga Hoster kayak gitu oke kalau di Elementor bisa ya untuk menambahkan field atau apa ini dengan plugin bisa enggak sih gini Elementor gak semuanya support ke beberapa tema jadi ada beberapa bukan WordPress Elementor itu bagian dari WordPress plugin dari WordPress jadi Elementor gak semuanya support ke tema jadi ada beberapa tema yang gak support dengan Elementor satu yang kedua untuk slide ini ini biasanya ngikut dari temanya jadi kalau kalau pakai tema tersebut tema jadi yaudah tampilannya seperti itu gak bisa dirubah kecuali ngelakuin custom dengan cara hard code jadi ngulik code-nya di satu persatu baru diubah itu sih jadi pilihannya ada yes jadi pilihannya ada dua kalau dari keseruan keseruan sih bisa sih ataupun yang bisa cek dokumentasinya di dokumentasi temanya itu ada enggak perubahan untuk slide yang ini kalau gak ada ya otomatis harus hard code codingnya di milik lagi oh gitu itu cukup susah juga sih sebenarnya gak cukup susah kalau gak ada basic di sana susah menangnya di Elementor ya itu aja bisa drag and drop bisa lebih fleksibel cuman ya itu butuh effort sama butuh ide sih buat layoutingnya kalau misalnya saya ganti ke Elementor ini semua yang ini kan saya sudah cukup banyak yang itu kalau misalnya saya ganti tema atau ganti ke Elementor gitu itu hilang semua ya bisa coba Mbak manfaatin stagging aja stagging stagging itu kayak gimana jadi Mbak bisa melakukan opre istilahnya opre mau ngubah tampilan website di situs development jadi gak ngeganggu situs yang sedang live jadi Mbak bisa coba installin Elementor aja dulu di tema yang ini bisa apa enggak support konflik apa enggak terus bisa opre-opre kalau udah jadi misalkan oh gak jadi deh gak jadi saya ganti lagi ya staggingnya tinggal dihapus misalkan oh yang stagging ini yang sudah saya ganti ini pengen saya livekan di yang W.com itu tinggal di-fuse aja bisa cari keywordnya di Niagosar ada kok stagging Niagosar nanti muncul taranya oh di stagging ya jadi kita bisa utak-atik website tanpa mengganggu website yang sedang live oh oke oke satu pertanyaan pertanyaan lagi boleh boleh-boleh masih ada ya oke itu untuk sosmed website yang ada di atas itu bukan-bukan yang di bawah agent ya oh ini itu kan ada beberapa yang saya tidak menggunakan itu bisa diganti sebenarnya saya tetap mengikuti tema dari Sius ini sih ini kan pembawaan dari Sius jadi untuk merubahnya menurut saya harus kontak Sius sih ya tapi kalau misalnya ada cara lagi dari plugin atau apa ini saya bisa manfaatin enggak enggak ini kalau ini ikutan dari guna katambahnya ikutan dari temanya ini seharusnya ada pilihannya di tem optionnya yes pasti ya Yun bener di tem optionnya itu ada mbak bisa baca dokumentasinya pasti dapat dokumentasinya cara kelola ini tema itu ada harusnya apalagi cuma sekedar kalau yang slide ini saya enggak yakin cuman kalau yang sosial media ini saya yakin ada tinggal dihapus saja nanti bisa cari di mana ya itu di apa dokumentasi temanya biasanya semacam tutorial ya yes benar semacam tutorial oke 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 nah mas ini kalau untuk kenegahoster lebih kemas sofal ya benar ya gimana gimana jadi kalau misalnya nah ini di dalamnya ini kan ada beberapa feel nih saya kemarin sempat kontak masih ya Yun jadi untuk feel-feel di dalam itu bisa ditambahkan atau dikurangin dengan menggunakan custom feel tapi untuk memunculkannya enggak bisa ya yang gimana benar sorry custom feel yes itu pakai itu sedikit custom sih mbak itu ya gimana kalau miskinnya ya soalnya ini biasanya pakai shortcode pakai shortcode jadi dimasukin ke feednya jadi feel-feel yang tambahan kita bakalan masuk di sana lagi-lagi bisa cek dokumentasi temanya itu sih soalnya saya belum pernah pakai ini jadi saya dalam fiturnya belum belum tahu sih cuman pada dasarnya sama saja itu sih untuk custom feel ya untuk menambahkan feel-feel yang ini yang dipasilitas maksudnya kan menambahkan feel-feel yang ini fasilitas properti dan lain-lain nah itu bisa pakai custom feel cuman memang agak sedikit bukan agak sedikit susah sih kalau belum enggak ada basic di sana sangat susah jadi saya kebanyakan mungkin problem saya ini larinya ke Mas Yajun langsung ya sebenarnya kalau yang dari sisi Mas Yajun itu bukan di developmentnya sih cuman kalau di Mas Yajun itu kalau ada update aja sih update dari temanya aja sih oh oke 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 itu sedangkan untuk pengelolaannya memang dikelola sendiri sama klien karena kan memang bukan custom kecuali Mbak bayar jasa untuk custom web jadi layoutingnya terus menu-menunya feel-feelnya itu ditentukan sama Mbak itu bisa ke developernya cuman karena ini kan Mas Yajun jual tema jadi jadi memang kalau mau ngelakuin perubahan harus dilakuin sendiri perbedaannya order jasa custom sama ya sudah jadi kalau di Niagara Hoster ada gak sih jasa custom tema kayak gitu kalau kita ada Niagara Web .pro.id oh itu kayaknya dari awal bukan yang udah tema ada terus di edit bukan kayaknya dari awal saya kurang paham cuman bisa konsultasi aja ini bisa enggak kalau ngastemin yang udah jadi karena ada WA-nya itu disana oke waktunya udah ini siapa yang belum di audit ya ini daftar perserita udah semua mungkin ada yang terlewat tadi bisa diaktifkan mic-nya saya belum mas oke mas ikbal terlewat tadi ya karena belum hadir oke mas silahkan pak krandi dan secara singkat oke sebelumnya saya sudah hadir sejak awal mas cuma tadi saya izin ke toilet aja bentar oh sorry lama banget iya iya udah gak apa-apa kembali yang lain jadi web yang apa nih ya oh yang aligisi id ya aligisi awalnya itu web konsultasi gizi mas kemudian sekarang mau rencananya itu karena kita banyak produknya ada aplikasi ada web lain juga rencananya itu mau dibikin portfolio kurang lebih seperti itu mas oke siap oke di lanjut mas Faris siap langsung aja ya mas untuk feedback yang kita berikan untuk landing page ini aligisi id secara keseluruhan ini sudah cukup oke kalau dari saya paling ada beberapa detil-detil yang nanti bisa dimasukkan sebagai improvement biar lebih oke lagi tampilan project yang pertama kalau tak lihat ini ada beberapa style button yang masih belum konsisten mas contoh kayak disini ini bagian navbar bentuknya seperti ini terus kalau kita masuk ke bagian hero section ini ada yang bentuknya seperti ini dengan warna yang berbeda lagi tadi kita cek juga ada yang seperti ini juga nah ini nah ini beda lagi untuk warnanya nah itu nanti bisa ditentukan satu apa ya satu style yang konsisten mas terutama dari palet warna dan style-style buttonnya sendiri biar lebih apa ya biar lebih oke lagi tampilan website nya seperti itu oke itu yang pertama terus ini tadi aku coba ngecek juga untuk tombol kart terutama kayaknya ini belum ada fungsinya memang ya atau gimana ada fungsinya jadi kita juga ada produk buku produk buku gitu mas gak ada disini mas lagi tak oh gitu oke oke gak bisa diilangi ya mas oh ininya fitur ininya ya hilangin itu tapi gak ada caranya itu kayaknya perlu baca-baca dokumentasi si temanya ini lagi kalau misal e-commerce nya udah di-install mas oh bisa jadi di-install di-install aja mas terus di-delete mas soalnya itu juga ngaruh kecepatan ya oke tadi malah saya sempat menemunya itu cara pemesanan kalau gak salah pakai chat WA langsung ya itu mending fokus ke situ dulu aja mas kalau misal memang si kartnya ini nanti belum akan difungsikan jadi fokus ke pemesanan lewat whatsapp nah itu terus aku lanjut ke oh iya sorry buat buat cek itu bisa cek header bagian header di-customize header kalau gak ada kalau ada time option seharusnya ada oke di-customize header terus cari kartu oke lanjut mas waris sorry ngepotong siap selamat ini sebenarnya dari secara tampilan tx segala macam terus ikon-ikon disini udah oke mas nah kayaknya bisa lebih oke lagi kalau misal style yang seperti ini diaplikasikan juga ya ke bagian header ini karena kan ini untuk bagian judul masih pakai font yang sama kalau kita lihat dengan bagian deskripsi kalau misal kalian mau dibikin konsisten style yang judul itu pakai font yang seperti ini itu ditempatkan di mana saja terutama di bagian di room seperti itu oke aku lanjut kayaknya ini relatif udah oke nah ini tadi ya lagi-lagi masalah yang tombol itu ada inconsistensi style disini bisa di diimpro juga nanti tentukan satu style yang konsisten oke nah tombol search itu ngefek gak sih mas kan ada paling atas itu bermanfaat gak sebetulnya kan kadang-kadang orang tinggal kontrol pajak itu udah tercari ini kan memang fungsi search ini harusnya untuk mencari informasi yang kalau misal masnya ini sebuah website yang punya banyak informasi contoh kayak artikel portal berita gitu kan fungsi seperti ini sangat berpengaruh sih mas tapi kalau misal memang ini sifatnya hanya untuk katakanlah landing page atau ya informasinya gak terlalu banyak di dalamnya lah itu kayak mungkin gak terlalu signifikan sih untuk fitur search ini gitu oke aku lanjut dulu ya ini sebenarnya aku kelewat tadi sih di bagian sini hero masalah kualitas gambar aja sih mas sebenarnya yang dipakai karena ini kayak masih agak kasar itu ya crop-cropannya ini loh nanti kan ini yang paling di highlight kan di paling atas jadi usahakan kualitas gambar juga yang terbaik gitu sih dan kayaknya ini background yang dipakai gak perlu yang model seperti ini mas background image seperti ini mending satu warna solid aja atau warna gradien yang gradasi yang mencerminkan warna palet utamanya sih disini kan warna hijau ya nanti bisa dimanfaatkan disini atau warna solid lainnya jadi gradasinya putih ke hijau jangan sih mas sebaiknya ya karena kan malah jadi agak nabrak-nabrak nanti warnanya mungkin ya kalau misal mau itu apa ya bisa dibilang kalau misal mau warna putih polos pun gak masalah atau ini full gambar yang tanpa crop-cropan ya tapi bagian sininya itu agak dikosongin aja terus biar supaya teks-teksnya ini lebih terlihat jadi ini gara-gara ini juga sih mungkin crop-cropannya yang pulang halus malah jadi kesannya apa ya kayak kurang rapi gitu kan di bagian si hero ini gitu itu kelewat tadi sorry bagian hero ini aku lanjut dulu ke bagian lain oke banyak orang yang lakukan oke nah ini karena udah pakai warna putih yang solid seperti ini mas bagian ini malah jadi kurang kelihatan sih karena pakai warna seperti ini kan mending kalian bikin putih iya itu ketawa juga nah itu mas saya gak tau pertama tuh awalnya putih bagus saya tambahkan telegram waktu itu karena gak ada ikon telegram error terus akhirnya saya balikin lagi gak bisa oke ya itu berarti masih perlu ini sih cek-cek lagi lah ya dokumentasi ini pakai wordpress ada temanya ya mas berarti ini premium mas ini beli di evento itu ya tema wordpress kan ya itu itu harusnya ada dokumentasinya kalau apalagi tema premium nanti untuk ganti konten-konten di dalamnya sama ini ini menurutku agak dobel-dobel karena disini kan sudah ada mending yang ikon sosmed disini gak usah jadi nanti biar gak bingung khawatirnya malah dikira sosmed yang beda begitu kan oh gitu bagus yang di atas apa yang dibawah sini aja sih mending kalau menurutku ya oke 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 aku coba lanjut ke halaman sini deh layanan ahli gisitol yang bawahnya kosong kalau misal memang ada halaman-halaman yang belum berfungsi atau masih kosong itu mending di hide dulu aja biar gak apa ya biar gak tengok aja gitu user yang bukan nanti kok tiba-tiba kosong oke nah ini kayaknya misal ini diberikan jarak yang lebih besar lagi antara si bagian ini dengan hero ini ini akan lebih oke secara tampilan ini gak terlalu mepet menurutku jadi kayak kurang rapi nah terus di bagian antara si deskripsi singkat ini dengan 4 kolom di bawah juga tambahin aja jaraknya jadi nanti biar lebih kelihatan pemisahnya ini udah oke untuk penggunaan ikonnya udah apa ya sudah beda-beda dan ya bisa dibilang cukup mewakili untuk informasi yang ada di bawahnya gitu ini karena apa ya gak pakai warna eh sorry gak warna gak pakai teks yang tebal untuk judul untuk ngakali supaya ini terlihat beda antara judul dengan deskripsi itu bisa dipakai warna teks deskripsi yang panjang ini warnanya lebih soft bisa pakai abu-abu gitu yang ya gak sehitam ini lah pokoknya biar lebih apa ya lebih kontras gitu yang bedanya oke nah ini jaraknya antara ini udah oke sih antara ini sama ini nanti bisa diaplikasikan juga ke bagian ini juga untuk jaraknya oke lanjut nah ini kayaknya apa namanya masih pakai font eh sorry font icon yang sama ya untuk bagian ini nah ini kalau misal ada apa stock icon yang bisa mewakili masing-masing informasi ini dipakai aja mas biar apa ya biar lebih oke lagi sih secara tampilan informasi itu sebenarnya mau saya hapus mas sekarang dibawahnya itu sama oh sama yang ini sama ya itu sama oh ya wes berarti nanti dihapus aja sekalian apa-apa sih oke aku lanjut dulu nah bagian layanan kami ini kalau misalkan ini gak ada background abu-abunya aja seru malah lebih oke mas menurutku ini malah jadi kesannya apa ya kayak kayak terlalu kurang rapi gitu loh gara-gara ada ini mending dihilangin aja terus kalau misal bikin lebih oke lagi itu masing-masing kotakannya ini dikasih semacam drop shadow tapi yang gak setebel punya si paket utama ini lah jadi nanti tetap ada pembedanya antara paket biasa dengan si paket utama gitu untuk informasinya udah oke sih tampilan harga dan detail-detail oke ini ini pertimbangannya apa mas itu beda paket mas kalau yang atas itu dewasa yang bawah untuk anak-anak untuk anak-anak khusus MPAS itu aja oke nah ini gimana ya penting ada pemisah yang lebih jelas di bagian ini terutama katakanlah bisa diberikan judul yang lebih menjelaskan ini paket yang terpisah itu sih jadi apa ya kesannya ini malah kayak masih dianggap satu kategori yang sama sih karena jaraknya juga berdekatan ini nanti bisa diberikan pemisah gitu dengan cara judul itu tadi salah satunya oke siap aku coba cek versi mobil masih aman masih aman lambdan mobilnya nah ini kayaknya ini agak kekecilkan sih mas menurutku ya di bagian di gambar ini lho leder ini gimana ya mas ya caranya kita sudah ngikut responsifnya tema soalnya ini jadinya malah teks yang ada di dalam gambar ini kayak gak terlihat mas kesil banget kan ya termasuk si tombol harusnya kan ini salah satu informasi utama yang perlu di highlight nah ini monggo sih masnya bisa nanti oprek-oprek lagi temanya sih karena menurutku ini salah satu informasi kursi yang paling atas kan tampilannya harusnya bisa ditampilkan dengan lebih baik lagi nanti oprek-oprek oke oh iya satu lagi ini kalau misal iconnya ini kan udah oke banget nih yang dipakai di homepage ya versi 3D gini kan ini kalau misalnya masnya punya stok lebih banyak bisa diterapkan ke halaman-halaman lain yang sekiranya perlu apa ya perlu di highlight pakai icon sih malah jadi nanti konsisten kan style website-nya itu oke oke itu aja mas saran dari gue mungkin dari masnya ada pertanyaan dari itu tadi sudah sih kayak untuk yang cap itu tadi sudah sih mas ya kalau dari saya coba mas di ini mas ada di produk di produk itu ada ya kemudian di kalkulator gizi sebetulnya nah ini kan juga ya cuma tambah-tambahan ya mas karena ini web portfolio jadi gak terlalu banyak di jadi ada juga web yang yang lain dari produk ini tuh lebih banyak pengunjungnya nah ini juga saya kan nyomot-nyomot dari web lain mas oh ambil kalkulator-kalkulator di embed gitu itu gimana mas tampilannya sekilas kalau ini aku kurang tahu ya mas karena kan ini ambil dari tempat lain kan ya untuk katakanlah plugin kalkulator ini tuh kalau misal memang bisa di apa ya bisa di custom itu mas mungkin bisa pertimbangkan untuk ganti tema warnanya sih karena ini kan tema warnanya pakai biru ya sementara website-nya mas ini kan tema warnanya hijau nih nah itu biar lebih seragam dengan tema website-nya walaupun ini ambil dari luar kalau misal bisa di custom nah masalahnya itu ya karena ambil dari luar tapi fitur ini apa ya krusial gak mas di website-nya banyak dipakai orang sih cuma kayaknya gak terlalu mempermasalahkan warna yang penting perhitungannya ya agak susah sih konsidrisinya ya karena ini kan gak bisa di custom kan soalnya ya gitu tapi kalau memang prioritasnya dari sisi apa ya dari sisi fungsional dan emang banyak yang pakai yaudah mas sementara dipertahankan aja sampai nanti katakanlah dari timnya mas bisa mengembangkan sendiri untuk kalkulatornya yang bisa di custom gitu sih ya pernah sih ini web baru mas baru setahun web yang lama itu kita ngasihkan dikit sendiri mas tambah lama tambah banyak kebutuhan kalkulator yang agak advance gitu akhirnya kita ambil aja dari web lain aja ya ya itu biar gak capek-capek juga atau mungkin bisa pertimbangan cari plugin kalkulator lain mas yang katakanlah bisa di custom ya jadi nanti kan masnya juga bisa lebih leluasa untuk menyesuaikannya dengan tampilan website-nya itu sendiri oh gitu oke 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 selanjutnya mas pak surono halo pak surono mas ya mas oke silahkan perkenalan diri sama-sama mas silahkan perkenalan diri dan mesti seringkat sepertinya yang terakhir ya yang lainnya udah semua ya oke mas surono silahkan perkenalan diri dan mesti secara singkat oke mas haris dilanjut oke langsung aja ya mas surono saya mute dulu ya nanti kalau misalnya mau ngobrol soalnya agak rame oke mau ngobrol bisa diaktifkan langsung aja untuk website-nya yang thi.org.id ini saya punya beberapa feedback sih saya tadi sempat buka ini pertama kali itu langsung muncul semacam pop up untuk like halaman facebook nah kayaknya informasi seperti itu mungkin apa ya bisa dibilangkan nggak nggak terlalu krusial ya untuk mengatakan sebuah website jadi untuk like halaman facebook kita kan informasinya bisa tampilkan aja di dalam website ini sendiri kasihlah seksion untuk soalnya kayak gini ini kan udah ada apa ya informasi soal sosmed itu nanti udah cukup sih nah pop up yang tampil di awal itu mungkin bisa dihilangkan aja jadi yang tampil ini langsung website-nya ini kayak gitu nah selalu coba lanjut aja di bagian lain kayaknya ini apa ya menurutku kombinasi font yang dipakai antara yang di menu ini dengan sisa apa text yang ada di website ini kayak kurang masuk sih mending salah satu aja kalau misalnya kalau misalnya mau pakai font yang jenis ini aja udah cukup sih jadi nanti yang menu-menu disini bisa pakai font yang sama kayak disini biar lebih seragam aja dan konsisten gitu gitu terus feedback lain mungkin di bagian hero ini apa ya menurutku terlalu banyak informasi dalam bentuk text yang ditampilkan jadi satu dalam bentuk gambar gitu akhirnya malah jadi bikin informasinya agak kabur mending itu kalau misalnya informasinya agak panjang ditampilin aja di section-section yang ada di bawah karena kan apa namanya spasenya masih luas kalau di bawah sini sementara untuk di hero section ini tampilin aja yang gambar-gambar gambar-gambar utama tanpa ada text yang terlalu panjang misalkan ada text ya singkat-singkat aja terus berikan aksi-aksi utama kayak misalnya lihat lebih lanjut itu nanti bisa scroll ke bawah sini untuk informasi lebih detailnya seperti itu dan gunakan gambar dengan kualitas yang tidak pecah saat ini kita lihat sih masih ada beberapa gambar yang pecah ya sementara kan ini ditampilkan secara cukup besar kan harusnya ini bisa apa ya memberikan kualitas yang bagus juga untuk dari sisi gambar yang cukup oke ini ini oke lah gak apa-apa tapi kalau misalnya mau diimprove kasih lah warna putih yang apa gak seputih ini tapi agak buah-bu gitu jadi biar lebih kontras karena ini kuning kayak sedikit kurang masuk sih menurutku dari sisi warna terus ini udah oke banget bagian ini udah terhighlight cukup jelas masing-masing apa ya hal-hal yang ditawarkan terus ini juga udah oke oke ini gambarnya juga udah gak pecah udah oke ini disini juga udah nah di bagian sini tadi aku sempat nemu ketika ngeklik call us ini gak kayaknya enggak diarahin kemana-mana nah ini matko sempat gak ada konten ini menurutku agak 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 membingungkan dan harusnya ini kan fitur cukup prosial ya karena kan setelah memaparkan berbagai macam hal di atas di bagian ini kan harusnya untuk menerima panggilan dari calon inilah ya calon orang tua murid diatakan lagi ini harusnya bisa dibikin berfungsi untuk kalau sini nanti diarahkan ke halaman form kontak atau chat whatsapp secara langsung seperti itu kalau misal memang belum berfungsi ini bisa disembunyikan dulu atau apa ya secepat mungkin difungsikan lagi untuk fiturnya karena ini menurutku cukup prosial seperti itu oke aku lanjut ini udah oke untuk tampilan mapnya nah ini untuk instagram feed menurutku agak terlalu kecil untuk ditampilkan di footer ya karena kan gambarnya lumayan banyak nih mending dibikin dibikin satu seksion khusus katakanlah di atas maps ini itu nanti untuk nampilin seksion instagram feed ini jadi gambar-gambar yang ditampilkan juga akan terlihat lebih besar nantinya karena nanti ada kekosongan di sini itu mending diisi dengan logo-logo ini logo yang ada di bawah terus copyrightnya juga jadi nanti bisa dipindah ke sini biar lebih ringkas lagi untuk desain footer nya seperti itu aku coba masuk mobile version mobile version ini oke nah ini agak kurang pas untuk posisi tombol close nya ini nanti bisa diperbaiki kalau memang memungkinkan untuk bisa diposisikan di bagian pocok sini aja dan karena space yang disediakan masih cukup banyak ini mungkin nanti bisa dipertimbangkan untuk menambah ukuran font nya di masing-masing menu dan menambah jaraknya juga agar menghindari potensi salah klik di masing-masing menu nya karena kan ketika tampil di HP itu kan resiko salah pencet kalau menu nya terlalu kecil akan cukup besar seperti itu oke untuk halaman PBDB daftar sekarang nah ini agak apa ya kurang bisa memanfaatkan spesi jadi ini ada spesies yang cukup besar dan gak berisi apa-apa cuma background informasi gini kan ini harusnya bisa dimanfaatkan mungkin ini gak gak usah terlalu besar kalau misal memang cuma info tambahan ya katakanlah nanti untuk judul halamannya bisa diberikan judul daftar sekarang disini nah dibawahnya itu ini kan bisa supaya lebih naik ke atas jadi gak ada apa ya gak ada kesan kebingungan seperti ini tiba-tiba kalau kaya halaman kosong gitu ini bisa naik ke atas dan untuk form surveinya ini gak perlu dipotong seperti ini jadi akhirnya perlu scroll gini kan ini sekalian ditampilin secara utuh jadi untuk informasi yang ada di dalam form ini semuanya terlihat dengan jelas seperti itu dan spek lain mungkin ini disini ada dua section untuk sosial media sebaiknya ditampilin salah satu aja jadi biar gak terkesan membingungkan karena saat ini kalau menurutku ini dianggapnya akan memiliki fitur yang berbeda fungsi yang berbeda antara yang di atas dengan yang di bawah jadi ini salah satu aja kalau memang fiturnya sama oke apa lagi ya kayaknya sementara cukup dari saya mungkin dari masnya ada pertanyaan sebenarnya kan masalah saya sama dengan siapa tadi yang Bali tadi yang properti itu ya ini kan beli tema jadi ya kemudian saya sendiri gak punya basic website tapi saya bisa start wordpress sama sedikit-sedikit editing warnanya aja tapi kalau sampai kemampuan ngubah-ngubah layout itu ya bisa 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 semaleman gitu ya itu tadi saran gitu kalau misal bisa diterapkan akan oke banget sih ya insal tapi masukannya sangat terima kasih pertanyaan saya terkait dengan tadi apa ya kan mungkin terkait waktu loadnya waktu loadnya itu karena ini kali mas ya karena plugin tadi yang untuk like fanpage itu ya pertama itu jadi loadnya agak sedikit lambat ya banyak file ton sih mas menurutku ya mungkin bisa dari plugin yang di install bisa jadi dari ukuran gambar yang besar maksudnya kayak kilobit atau megabitnya itu jadi itu kan juga berpengaruh ke waktu loadingnya ya nah itu untuk detailnya nanti mungkin bisa daftar ke saya siang itu ya mas speed speed ya mas Oval yes saya juga ini saya kasih course buat optimasi kecepatan bisa dicoba nah gitu bentar 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 koneksi saya agak kurus kemudian terkait dengan ini kan sebenarnya kan saya ngembangin website ini karena ini kan sekolah website sekolah ini adalah sebenarnya website untuk company profile aja sebenarnya kemudian sebenarnya diarahkan ke website yang berbeda saya pakai subdomain ada 4 subdomain jadi ini untuk landing page pertama aja sih jalur masuknya aja ya mas berarti jalur masuknya aja nanti nanti disitu ada beberapa subdomain untuk masing-masing unit nah kalau misalnya memang kayak gitu penting ini juga mas untuk 4 subdomain tadi bisa ditampilkan disini juga sih ini udah tampil apa belum ya disini menu-menunya saya pakai di slider di slider oh di slidernya nah ini di bagian slider juga sedikit ini mas saran mungkin ya ini gak ada panah kanan-kirinya yang bisa user gunakan untuk secara manual ya ganti gambarnya dan ganti informasinya nah ini kalau misalnya memang bisa diaktifkan diaktifkan aja karena kan informasinya gak cuma satu ini ada slidnya kan ya diaktifkan aja sih ini kayaknya harus nunggu apa namanya beberapa detik kan biar bisa ganti saya juga gak tau itu kadang kadang dia bisa jalan sendiri tapi kadang-kadang gak jalan makanya kalau misalnya bisa ditampilin aja navigasinya itu biasanya ada panah kanan-kiri atau titik-titik disini yang bisa di klik-klik juga untuk menghindari hal seperti ini karena kan kita gak tau ini akan nge-play ke slid selanjutnya di detik keberapa ini kan jadi kalau misalnya ada cara manual akan lebih membantu ada lagi mungkin mas pertanyaan sepertinya cukup untuk yang optimasi kecepatan bisa coba ikut course yang ada di chat ke bawah gimana kita optimasi dari sisi kecepatan website memang agak agak gimana ya kalau pakai yang maja dari sisi layoutingnya kita gak bisa ngubah-ngubah yang bisa diubah cuma mungkin dari sisi warnanya font itu itu aja content ya plus minus kalau mau pakai builder memang bisa kita lebih 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 apa ya lebih fleksibel buat mengubah tampilannya dari sisi layoutingnya dan lain-lain cuman ya itu minusnya yaitu kita harus punya ide buat lewatinnya mau dibuat apa dan lain-lain menanya untuk tema jadi yaitu kita tinggal ganti tonton ya wis kelar tapi yaitu minusnya yang tadi gak bisa ubah layout tema jadi tersebut pilihan sih memang sebenarnya nanti yang kecepatan itu ada di bawah ini sudah semua sudah semua di audit CMS saya ada munggu silakan kalau saya bisa bantu jawab saya jawab sudah sudah semua silakan sudah sesitanya jawab munggu sudah kita satu atau dua pertanyaannya karena setengah lima saya jatuh setengah lima gimana mas mas usman pertanyaannya kalau saya bisa jawab saya jawab oh ya recordnya saya matikan dia